Terima kasih. Ada kisih-kisih soalnya, kemudian di tengahnya pembahasan, kalau ada beberapa soal ya saya kasih soal untuk contoh saja. Misalnya kisih-kisih di sini mengatakan bahwa teks tentang sejarah perkembangan sosiologi, di mana nanti yang diminta adalah kenapa sih alasan munculnya teori ini. Kalau kemarin sudah kita bahas bahwa perkembangan sosiologi ini bertahap, gitu kan. Ada mulai dari masa awal, masa pertengahan, sama atau komporel. Kalau awal, awal-awal muncul ini karena ini bahasanya tentang teori, berarti di awal ini belum ada teori. Kenapa belum? Karena memang pada saat itu pemikiran masyarakat masih mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi apadanya. Artinya sudah takdir, tidak bisa dipikirin, ya sudah kita terima saja. Jadi pada masa ini memang belum muncul teori. Namun pembahasan karena sosiologi ada ilmu tentang sosiologi sosial, gitu kan, tentang masyarakat, sebenarnya sudah ada, gitu kan, dalam bentuk filosofi, tapi bukan teori. Masih hanya berdasarkan pemikiran. Lalu muncul abad pencerahan karena munculnya pengetahuan. Namun balik lagi di sini, baru sekedar rintisan. Belum muncul teori. Jadi baru dasar-dasarnya saja. Jadi kalau dikatakan di sini, sudah muncul belum teori sosiologi? Belum. Baru fenomena-fenomena sosial yang kemudian orang mikir, kenapa sih terjadi kayak begini? Kenapa sih? Jadi baru berpikir, ini kayaknya ada permasalahan yang harus dipecahkan. Tapi belum sampai teori. Hanya perkembangan pemikiran yang tidak lagi berdasarkan teologis, ya bahwa dia sudah dari semuanya, tapi sudah mulai metafisis. Mulai berpikir antara takdir sama bisa dipikirin nih, pakai akal. Lalu dari abad pencerahan ini, kan muncul tuh ilmu pengetahuan memang berkembangnya yang namanya ilmu pengetahuan alam. Mungkin lebih duluan daripada ilmu sosial, karena alam sehari-hari dan bisa dikaji, karena objektif sekali kajiannya. Sementara kalau sosial ini kan dinamis, agak sulit untuk difahami pada saat itu. Akhirnya muncul perubahan, karena ini baru muncul yang disebut dengan abad revolusi. Di sinilah jika bakal muncul teori-teori sosial. Kenapa? Karena selain pemikirannya sudah berkembang, lalu di sini sudah muncul yang namanya permasalahan. Kalau di awal, itu sosiologi hanya tatanan ideal. Oh ini masyarakat ini, masyarakatnya teratur karena ada aturan, oh karena raja berjalan dengan baik, oh raja memberikan, apa namanya, ada bagian kekuasaan bersifatnya teori aja. Tapi kenyataannya dalam masyarakat ternyata muncul yang namanya permasalahan. Ini terjadi pada abad revolusi, di mana hasil dari revolusi Perancis ini menimbulkan berbagai kejolakan. Maka di sini muncul teori. Teorinya buat apa? Paling tidak di situ berpikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi alasan muncul teori pada masa pertengahan, tentu saja di sini untuk, sorry pada abad revolusi ini, tentu saja untuk mengkaji masalah-masalah akibat dari revolusi-revolusi yang terjadi. Jadi apa sih permasalahan ya? Kemiskinan, pertolakan, itu kan revolusi Perancis, revolusi Inggris, revolusi Amerika, seperti itu. Lalu perkembangan berikutnya, berkembanglah lagi ilmu-ilmu sosial gitu kan, muncullah pada masa modern sekarang. Nah, tujuannya apa? Tentu saja di sini masalah yang berkembang semakin kompleks. Maka teori-teori tadi digunakan untuk membahas teori-teori baru atau sosial baru yang direlevan. Akhirnya muncul teori-teori baru yang relevan terhadap masalah-masalah sosial yang baru. Masalah sosial yang baru itu apa saja? Bisa kapitalisme, bisa globalisasi, bisa urbanisasi, bisa yang sekarang-sekarang ini, misalnya konsumerisme dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, contoh soalnya seperti apa? Kalau misalnya ada soal yang bunyinya begini. Sifat masyarakat yang dinamis menyebabkan sosiologi mengalami perkembangan setiap masanya. Dibutuhkan teori sosial untuk mengkajinya. Alasan muncul teori tersebut pada masa modern adalah, menurut kamu kira-kira apa nih? Kenapa sih muncul teori sosiologi pada masa modern? Ini sekadar bentuknya saya bentuk SI ya, karena pilihan-pilihan nanti kan relatif tuh tergantung pemilihannya. Tapi kalau bisa munculnya soal seperti ini, kira-kira arahnya apa sih? Kenapa kira-kira muncul teori sosiologi pada masa modern? Masalah yang semakin kompleks, Bu. Iya, muncul masalah yang semakin kompleks. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat sesuai dengan perkembangan zaman, berarti di situ masalah kompleksnya apa yang tadi saya katakan tadi? Ya bisa globalisasi, bisa munculnya urbanisasi, kapitalisme, imperialisme, penjajahan. Jadi nanti di sini ada konsep-konsep baru dalam sosiologi. Mungkin kalau misalnya di zaman pertengahan, revolusi, konsep yang muncul apa? Kemiskinan, kesenjangan sosial, yang muncul pada revolusi Perancis. Itu konsep yang muncul. Jadi pada dasarnya teori ini muncul kalau nggak di abad revolusi, maupun di abad masa modern. Paling pilihannya di situ. Sampai sini jelas ya, untuk yang nomor satu, paling nggak untuk kisi yang pertama. Yang kedua, ini juga sama, kita sudah bahas kemarin tentang tindakan sosial. Kamu sudah paham sekali bahwa tindakan rasional, itu pakai akal sehat, kemudian nilai yang orientasinya pada nilai sosial baik atau benar, gitu kan, sumbernya etika, agama, atau sumber lain, afektif, pakainya emosional, tradisional, lebih pada tradisi yang diturunkan secara temurun-temurun. Jika ada gambar seperti ini, menurut kamu tindakan sosialnya apa? Ini termasuk tindakan sosial yang seperti apa? Ini gambar apa ya? Ini gambar wisuda ya? Ini gambar wisuda. Jadi di sini, soalnya apa sih emang? Oh, di sini, sorry maaf. Isik-isiknya apa sih? disajikan gambar tentang aktivitas individu, siswa dapat menentukan bentuk atau tindakan atau perilaku pada gambar itu disertai alasannya. Oke, di sini ada perilaku mahasiswa yang melempar toga saat selesai. Ini sudah gitu, saat selesai. Menurut kamu tindakan apa ini? Masuknya tindakan yang mana? Kasih alasannya. Apakah dia masuk ke tindakan rasional? Apakah masuk ke nilai? Apakah ke afektif atau tradisional? Afektif bukan, Bu. Kenapa afektif? Karena di sini disertai alasan, Nina. Karena emosional kan, karena efektif. Dia senang, Bu. Wisuda. Jadi karena dia senang, maka dia lempar aja. Pokoknya itu menunjukkan kegembiraan. Gitu ya. Kalau kamu alasannya itu benar. Jadi itu akan menjadi efektif karena meluapkan perasaannya kegembiraan dalam bentuk melempar toga. Iya. Bisa nggak rasional? Rasional. Tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan mencapai tujuan. Kayaknya nggak ada rasionalnya. Kalau kamu bisa menkaitkan dengan alasan, kenapa saya lempar toga merupakan rasional? Sesuatu yang logis. Apa sih manfaatnya? Kan gitu kan. Logis itu kan lebih pada apa manfaat kita untuk melakukan itu. Apa yang melatar belakangnya secara logika. Mungkin kalau dikatakan di sini kayaknya nggak ada. Kecuali kalau misalnya apa namanya secara rasional kenapa sih orang akhirnya wisuda? Gitu kan. Kemudian kenapa sih harus ada prosesinya? Kalau untuk rasional, sudah berarti paling tidak di sini untuk rasionalnya. Bahwa ini merupakan apa namanya pertimbang untuk dilakukan bahwa apa ya? Kalau rasional wisuda sih kayaknya lebih pada kalau nggak kebiasaan masuk bisa ke dalam tradisional atau orientasi nilai karena dianggapnya baik. Tapi kalau untuk rasional kemudian apalagi lempar. Lempar toga itu kayaknya untuk rasionalnya nggak ya. Karena kenapa harus dilempar? Simbol karena simbol kita bebas kan tapi bukan rasional. Karena tidak tidak ada untung ruginya. Nggak ada ruginya juga kenapa harus dilempar? Itu lebih pada mungkin nilai. Tapi nilai di sini kaitannya lebih pada nilai ke mana tadi? Baik, lumrah, wajar, benar, sumbernya dari etika, agama, malah nggak beretika dengan lempar. Seperti itu kan? Berarti memang nggak cocok untuk nilai. Mana yang paling pas? Betul tadi yang mau bilang afektif. Kenapa afektif? Karena berkaitan dengan perasaan emosi. Tradisional boleh nggak? Kalau ini merupakan kebiasaan yang memang sudah rutin dilakukan. Kalau alasannya itu boleh nggak? Boleh aja. Karena itu merupakan tradisi dari universitas itu yang merupakan kebiasaan bahwa itu rutinitas yang dilakukan boleh kalau alasannya itu. Karena di sini minta alasan sama tepat. Ada musuhnya afektif. Karena itu merupakan tindakan yang turun-temurun. Berarti nggak pas. Kamu harus bisa menyesuaikan antara afektif dengan alasannya. Maka tadi saya katakan jawabannya benar nih. Tadi yang jawab si pek ya? Nggak kelihatan di sini. Harus saya masuk juga nih. Bisa biar bisa lihat. Oh iya. Jadi kalau bisa dilihat di sini oh iya benar. Berarti berarti kalau dilihat lebih pada ke afektif. Kita lanjut. Jadi benar ya. Itu jawabannya yang alasannya afektif jika dikaitkan dengan perasaan. Lanjut. Kesini. Penggunaan metode kualitatif-kuantitatif dalam kaji masalah sosial dapat menghubungkannya dengan fungsi atau manfaat sosiologi. Nah kalau ini kan kemarin udah kita bahas bahwa oh iya fungsi ilmu sosiologi ini itu ada tiga untuk memecahkan masalah. Lalu memecahan masalahnya lewat metode atau metode ilmiah. Sistematis berupa kegiatan penelitian berarti yang kedua penelitian. Terus akan menghasilkan data sosial yang menjadi dasar. Oke. Itu kamu udah hafal nih kayaknya untuk tiga. Kalau soalnya sekarang kaitan sama soal. Saya kasih contoh soalnya seperti ini. Anak jalanan merupakan masalah sosial yang terjadi di kota besar. Untuk mengkaji masalah tersebut sosiolog melakukan pengamatan terhadap kehidupan anak jalanan dan mewawancarai mereka. Hal ini dilakukan agar mendapat data lapangan yang akurat dan mendalam. Jika dikaitkan karena disini apa nih? Mengkaji siswa dapat menghubungkan dengan fungsi dan manfaat. Oke. Jika dihubungkan antara metode dia melakukannya pakai pengamatan sama fungsinya maka fungsinya apa sih? Kenapa sih dia menggunakan metode dengan fungsinya? Maka apa nih fungsi sosiologi ini apa? Kalau dikaitkan dari bahasa disitu maka terlihat disini fungsi sosiologi sebagai apa sih? Apakah sebagai memecahkan masalah? Ataupun dia berupa penelitian? Pilihan kita tiga nih. Atau data sosial? Ini dikaitkannya sama metode. Masuknya mana? Itu soalnya jika soal tersebut apabila mengkaitkan metode tersebut dengan fungsi atau manfaat maka fungsi manfaat sosiologi adalah apa sih fungsi sosiologi jika dikaitkan dengan metode sosiologi yang diambil? Kira-kira apa dong? Memecahkan masalah penelitian atau penelitian sosial bukan bu apa? Penelitian sosial bukan bu kenapa? Apa namanya yang tadi Bobi bilang menggunakan metode jadi fungsi sosiologinya itu cuma sebagai penelitian aja benar ya benar karena disini kan dikaitkan pada metodenya di atas contoh penggunaan metode ya sudah jelas berarti kalau dia metode maka fungsinya pakai penelitian saja jadi kalau kita lihat dari sini mau metode kualitatif kualitatif itu apa sih? kualitatif ini kan yang menggunakan kata-kata ya jadi menggunakan dia tidak menggunakan data berbentuk angka biasanya menggunakan wawancara mau dia disini dia pakai wawancara ataukah kuantitatif menyebarkan angket maka kaitannya apa? sama fungsinya tetap saja penelitian gitu ya betul kalau mungkin disini dikaitkannya sama fungsi yang lain misalnya oh mendapatkan data nah yang mana nih bisa masuknya ke data sosial untuk perencanaan kan gitu bisa masuknya atau data untuk apa lagi disitu kaitannya lebih pada misalnya permasalahannya dulu yang diangkat anak Yolana merupakan masalah sosial disitu merupakan dampak yang begini gini jadi untuk agar masalah itu selesai mengkaji ini untuk bisa mencari solusinya sudah sudah jelas itu untuk mencari masalah gitu ya belum terlihat metode penelitiannya tapi kalau ini karena sudah jelas ada metodenya maka masuklah dia ke dalam fungsinya untuk penelitian saja gitu oke kita lanjut kalau misalnya ada yang enggak itu dikat aja ya bu-bu saya mau nanya ini juga sama ini kemarin yang kita bahas tentang identitas sosial ilustrasi tentang pembentukan identitas sosial siswa dapat menjelaskan terbentuknya posisi sosial dalam hubungan sosialnya kalau kemarin yang saya katakan oh ya ditanya posisi sosial kedudukan sosial maka status sosial bagaimana terbentuknya posisi sosial dalam hubungan sosialnya kemarin kita sudah bahas nih oh kalau status sosial ada ascript asif sama asign ascript itu keturunan kedudukan karena keturunan asif karena pemberian sorry karena usaha sebenarnya asign karena kedudukan atau kedudukan sorry kedudukan penghargaan yang diberikan karena usaha yang dia lakukan dia berusaha dulu baru dikasih penghargaan gitu ya nah kalau contoh soalnya seperti ini masuknya kemana nih Lisa itu anak yang rajin sama cerdas tanpa diminta dia bantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tapi dia tidak pernah melupakan belajar sebagai anak sulung ia merupakan contoh yang baik bagi adiknya nah hubungan diantara mereka jadi dekat kompak mereka sering main sama belajar bersama nah posisi Lisa dalam hubungan sosial itu terbentuk karena adanya apa ya terbentuk karena adanya apa nih yang mana paling tidak dia yang mana nih kalau dilihat posisinya Lisa ini sebagai apa sih status Lisa disini disoal ini anak dimana anak anak di keluarga gitu ya jadi disini anak ibunya atau kakak dari adik-adiknya nah posisinya Lisa terbentuknya dari yang mana dong kalau kita lihat dari sini ascribe ascribe karena terjadi karena keturunan berarti disini hubungan yang terjalin terjadi pada keluarga gitu kan kalau di keluarga berarti kan dia posisi Lisa terbentuk karena adanya tadi ascribe tadi posisi yang apalagi hubungan disini dekat berarti kan hubungan sosialnya pola hubungan yang baik komunikasi yang baik dalam keluarga karena kaitannya ke keluarga walaupun disini tapi disini ada juga tuh pelajar dia gak pernah melupakan belajar tapi status pelajar dia tidak diangkat disini walaupun disini sering bantu ibunya tapi gak pernah lupa belajar tapi peran dia sebagai pelajar bukan kalau kecuali kalau disini langsung dia selalu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dia mengerjakan PR-nya dengan baik sehingga dia menjadi juara kelas nah itu lain lagi kedudukan yang mana oh dia lagi pada lingkungan sekolah atau misalnya oh iya dia rajin membantu teman-temannya di sekolah berarti masuknya bukan subscribe tapi masuknya ke chief tapi karena ini di posisi keluarga berarti di subscribe gitu ya oke kita lanjut eh ini udah direkam belum kalau mau direkam silahkan kita lanjutkan ya oke lanjutnya disini ada kisinya yang mengatakan bahwa disajikan contoh dinamika hubungan sosial tertentu di dalam masyarakat siswa dapat menemukan faktor yang berperan penting dalam hubungan tersebut berarti disini ada dinamika hubungan sosial hubungan dinamika sosial atau interaksi sosial hubungan sosial ini tergantung pada pihak yang terlibat sifatnya dinamis dia bisa kuat bisa renggang kenapa bisa kuat kalau anggota kelompok itu jalanin perannya dengan baik makanya disini ada aturan kemudian komunikasinya efektif gitu ini juga udah kita bahas nih kemarin sebaiknya bisa renggang kalau tidak menjalankan apa namanya komunikasi yang baik dan juga dia lebih mementingkan kepentingan sendiri sehingga terkadang melanggar nilai dan aturannya gitu ya jadi hubungannya bisa relatif kita lihat nih soalnya kelas 12 IPS 5 itu kelas yang kompak siswanya menjalankan kugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana yang mereka buat setiap bulan mereka mengadakan diskusi sama wali kelas membicarakan banyak hal dari cerita selu sampai pembahasan masalah nah kegiatan itu membuat mereka semakin akrab dan saling melengkapi dengan kekurangan dan kelebihan jadi kalau kita lihat di sini apa faktor yang berperan penting dari hubungan ini menurut kamu apa sih yang menjadi faktor penting nih dari hubungan kelas di kelas 12 sosial 5 ini hubungan sosialnya menguat atau merenggang menguat menguat kenapa kuat karena ngadain diskusi sama wali kelas komunikasinya juga lancar oke komunikasinya lancar mereka menjalankan tugas sama aturan berarti itu ya berarti masuk di sini lebih pada kalau misalnya mereka oh iya hubungan sosial ini karena mereka menjalankan peran dan juga melakukan komunikasi yang efektif gitu ya jadi kamu poin titik poinnya ada di menjalankan tugas sama diskusi membicarakan berbagai hal berarti di sini ada komunikasi yang efektif oke kita lanjutkan nih institusi sosial ada 5 institusi sosial menentukan 3 di antaranya institusi yang terbentuk karena sepakat sukarela atau paksaan inti isinya seperti itu teorinya kalau kita lihat perbentukan institusi sosial itu bisa berdasarkan kesepakatan bisa berdasarkan paksaan atau sukarela kalau yang sebut sepakatan itu apa kalau sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat paksaan seperti apa biasanya dilakukan pada masa penjajahan atau kayak hukum hukum juga sifatnya memaksa memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan kaji kalau sukarela biasanya sifatnya keikhlasan dasarnya apa simpati empati contohnya misalnya donor darah kemudian ada LSM yang sifatnya lebih pada misalnya membantu anak jalanan bikin rumah singgah dengan dana sendiri nah itu masuk ke sukarela contohnya banyak kalau kita lihat misalnya ada contoh contoh ini masuknya kemana guru anggota PGRI mengadakan rapat tahunan di Bandung itu masuk proses pembentukan yang mana sepakat paksaan atau sukarela sepakat betul kalau guru PGRI PGRI di sini kalau kita lihat institusinya apa PGRI sebagai instansi maka ini sepakat nih yuk kita buat yuk untuk memenuhi yang nomor dua kunjungan kerja dilakukan anggota DPR masuknya apa nih sepakat sukarela atau paksaan DPR apa ya apa nih eh putus gak sih suaranya anggota kerja dilakukan anggota kalau anggota DPR ini sudah masuknya ke institusi yang memang karena sepakat dibuat bahwa memang ada ada aturan dimana anggota DPR itu perlu melakukan kunjungan kerja di daerah masing-masing itu udah kesepakatan masuknya kesepakatan anggota DPR lalu juga begitu lalu kegiatan donor darah diselenggarakan oleh komunitas remaja milenial masuknya kemana sukarela sukarela komunitas pencinta buku membagikan bacaan kepada anak penjalanan sukarela sukarela pemuda karangtaruna membuka posko dapur umum untuk korban banjir sukarela sukarela juga intinya sukarela ketika menyinggung masalah empati peduli tanpa memikirkan untung ataupun rugi itu ya konsepnya kalau kita lihat konsep yang tadi paksaan karena aturan aturan yang memaksa sementara kalau kesepakatan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lanjut disini adanya perubahan sosial masyarakat siswa dapat menganalisis perubahan posisi perubahan hubungan antar individu kelompok sebagai faktor penyebab perubahannya memang sih kalau kita lihat disini sebab perubahan itu kan ada internal eksternal gitu ya ada demografi inovasi konflik revolusi eksternal juga masuknya budaya luar ada perang ada penjana alam yang artinya bahwa itu sebab yang di apa perubahan yang disebabkan oleh faktor di luar dari masyarakat itu sendiri yang disebut eksternal ya jadi di luar dari keadaan masyarakat internal juga yang kalau internal ada di dalam nah perubahan-perubahan itu bisa mempengaruhi terjadinya posisi sosial posisi hubungan sosial antar masyarakat atau antar kelompok maksudnya seperti apa perubahan posisi disini kaitan lagi dengan posisi sosial status sosial seseorang kayak misalnya dengan adanya globalisasi ini kan sorry perubahan sosial ya sorry dengan perubahan sosial dapat mempengaruhi posisi perubahan posisi seperti apa contohnya oh ya perubahan pola pikir pada masa revolusi industri misalnya atau revolusi Perancis ternyata bisa mempengaruhi posisi kaum floretar untuk naik menjadi lapisan yang paling atas lapisan buruh dia bisa naik menjadi posisi paling atas itu karena adanya perubahan sosial berarti perubahan sosial mempengaruhi posisi dari si pola retar untuk naik itu contohnya kalau perubahan antar individu seperti apa berarti ini lebih pada hubungan antar individu interaksi yang terjalin bisa interaksinya semakin renggang atau kuat atau bisa berbentuk interaksi primer atau sekunder kan gitu kan primer artinya dia takut langsung atau sekunder melalui apa namanya alat peralatan atau ya itu tadi menjadi renggang atau tidak contohnya kayak apa perubahan yang menyebabkan renggang kayak apa sih hubungan individu oh ya kayak misalnya industrialisasi mengubah pola hubungan dari kerjasama gotong royong menjadi individual itu kan hubungan antar individu ya dimana masing-masing individu akhirnya memperkuat diri sendiri untuk mengejar dalam industrialisasi karena tuntutan industri itu kan potensi diri maka mereka akhirnya mencoba berlomba-lomba untuk menguatkan diri sendiri seperti dia sekolah dia belajar menyebabkan mereka yaudah yang penting saya memper apa ya di sekolah akhirnya dia terus hubungan dengan keluarga menjadi karena dia sibuk sekolah-sekolah karena tuntutan dari industri bahkan mungkin hubungan antara ayah sama di keluarga menjadi gak dekat beda dengan misalnya masyarakat pertanian karena dia dulunya bertami banyak waktu senggang dimana orang tua bisa ngobrol tapi karena industri ini kan oleh jam kerja sehingga mungkin ayah jarang bertemu sama anak-anaknya karena dibatasi oleh jam kerja ini kan memperubah hubungan antar individu termasuk antar kelompok itu ya itu contohnya artinya bahwa sebab dari perubahan sosial tadi menyebabkan perubahan posisi atau perhubungan antar individu atau antar kelompok seperti itu nah contoh soalnya seperti apa kalau misalnya ada soal seperti ini para perantau gak perlu lagi nunggu liburan untuk melepas rindu sama orang tua kehadiran gawai sebagai alat komunikasi memudahkan mereka saling berinteraksi bahkan lewat pico pun mereka bisa bertetap muka cukup nelpon berapa menit mereka saling berkabar tanpa perlu datang ke kampung kepulangan para perantau di kampung pun kini hanya untuk urusan jadi mereka gak usah pulang tapi cukup dengan melpon kalau kita lihat disini sebabnya apa sih sebab perubahan eh sorry perubahan yang terjadi apa dulu eh sebabnya dulu deh karena di atas pembahalan sebab sorry sebabnya apa sih apa yang menyebabkan perubahan kemajuan teknologi kemajuan teknologi kemajuan teknologi faktor internal atau eksternal 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 jika kaitannya dengan masuknya budaya luar teknologi ini berkembang dari luar bisa gak internal kalau teknologi itu dibuat oleh masyarakat sendiri jatuhnya inovasi tapi ini karena ini teknologi komunikasi dapatnya apalagi kalau kita lihat Indonesia dari luar maka termasuk faktor eksternal oke nah yang berubah apanya apa nih yang jadi berubah perubahan posisikah perubahan hubungan antarindividu kah atau antarkelompok kalau dalam soal hubungan antarindividu iya antarindividu karena ini kaitannya dengan dirinya dengan keluarga gitu ya betul jadi antarindividu yang berubah apanya hubungan antarindividu yang disebabkan karena tadi yang kamu bilang kemajuan teknologi seperti itu jadi mengkaitkan antara faktor yang penyebab dengan dampaknya apa bagi perubahan tadi jadi betul sekali perubahan antarindividu yang disebabkan karena perkembangan teknologi yang berasal dari tadi kalau dilanjutkan lagi dari luar kalau memang teknologinya tadi berasal dari luar atau ekstern oke kita lanjutkan disajikan data berupa grafik gambar tentang perubahan sosial dalam masyarakat di bidang tertentu yang mempengaruhi karakter budaya lokal siswa dapat menentukan kemajuan ITTEC atau perkembangan pasar globalisasi sebagai faktor penyebab perubahan jadi kalau kita lihat di sini ada perubahan yang mempengaruhi karakter atau budaya lokal terus menentukan kemajuan ITTK atau perkembangan pasarka berarti kalau kita lihat di sini perubahan ini bisa mempengaruhi budaya lokal yang dipengaruhi oleh ITT pasar atau global gitu ya kita tahu bahwa adanya budaya karakter lokal ini apa aja sih macam-macamnya kalau kita lihat karakter lokalnya Indonesia berarti kan termasuk di dalamnya sopan santun kemudian gotong royong kemudian budaya lokal yang menggunakan tradisi itu masuk karakter budaya lokal kita yang dipengaruhi oleh mana misalnya kemajuan HP ini teknologi misalnya kita lihat kemajuan ITTEC akan mempengaruhi tadi nih sama dengan yang di atas yaitu hubungan primer secara tatap muka buyuk menjadi sekunder artinya hubungan primer yang tadinya dekat akrab itu menjadi gak juga karena kayak misalnya dulu mungkin kita lebih akrab dengan teman teman sahabat datang ketemu kayak ketemu yuk main tapi dengan adanya HP kita cukup dengan grup di grup yuk kita bikin alumni SMP atau apa satu grup disana nah disitu jadi satu iya sih luas semakin luas tapi secara primer sudah kurang bahwa di grup itu lebih pada secara umum gak global mungkin ada yang gak akrab tapi mereka merasa bahwa dalam satu kesatuan jadi lebih yaudah sih saya menjadi anggota aja sifatnya sekunder mungkin suatu ketika saya keluar aja dari grup ya gak masalah gitu ya itu bahwa kemajuan handphone mempengaruhi hubungan itu salah satu contoh kalau perkembangan pasar kayak apa kalau perkembangan pasar disini mempengalui pola pemasaran tradisional menjadi jaringan perkembangan pasar menuntut bahwa masyarakat yang tadi dibentukkan pasar bisa dalam bentuk jaringan sekarang gak perlu lagi datang-datang ke pasar cukup dengan online shopping misalnya sehingga tanpa disadari mempengaruhi karakter budayanya apa kalau dalam budaya lokal disana ada tawar-menawar tradisional pasar tradisional ketemu langsung sama apa namanya pedagang bahkan mungkin utang atau menjadi akrab oh karena ibu ini sering belanja udah dia ditambahin kan gitu kan nah budaya itu kemudian bergeser karena menjadi jaringan kalau jaringan enggak paling diskon tapi berlaku umum bahkan yang baru masuk aja dapet diskon gitu kan cuma ya itulah jaringan ada ada apa namanya tidak lagi secara tatap lokal mungkin gak kenal siapa pedagangnya cuma ya sudah hanya sistem kepercayaan lalu globalisasi nah disini globalisasi mempengaruhi karakter budaya lokal ya iya globalisasi mempengaruhi perubahan karakter yang seperti apa kayak misalnya mungkin oh dimana lebih pada sikat konsumerisme cenderung lebih konsumtif kenapa karena barang yang disajikan itu beraneka ragam terkadang tergiur untuk untuk melakukan pembelanjaan kayak gitu itu contoh karakter atau misalnya menjadi hedonisme menjadi sekularisme gitu kan merubah yang tadinya mungkin karakter budaya yang agamis atau berdasarkan ajaran agama aja era agama kemudian bergeser menjadi sekuler bahwa udah deh apa namanya bergeser gitu artinya dipisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari itu yang menyebabkan globalisasi mempengaruhi karakter oh gak ada contohnya contoh soalnya paling gak ada gambar misalnya kayak gambar yang tadi saya katakan gambar misalnya oh pasar dari tradisional ini gambar tradisional kemudian menjadi online yang mana nih masuknya maka lebih pada atau gambar itu tadi kalau misalnya gambarnya gambarnya apa nih kalau misalnya PJJ tetap muka kemudian tiba-tiba disini pakai online pembelajaran masuknya yang mana apakah dia masuk ke intek pasar atau globalisasi karena akibat pandemi akhirnya disini apa guru atau sekolah mencoba untuk mencari atau berinovasi dalam pendidikan mereka melakukan berbagai bentuk pembelajaran yang baru masuknya yang mana apa yang menyebabkan perubahan tadi apa IPTEC jadi perkembangan IPTEC yang akhirnya kita untuk yang bisa ternyata dilakukan dengan cara-cara yang menggunakan teknologi kalau pasar kaitannya dengan ekonomi ya gitu aja deh walaupun IPTEC pun bisa digunakan dalam perkembangan pasar kalau IPTEC ini dikaitkan dengan kegiatan pemasaran globalisasi juga luas dia bisa pendidikan tapi yang jelas disini karakternya seperti apa kalau globalisasi ya lebih pada karakter yang ya itu tadi misalnya tradisional budaya itu juga bisa dikaitkan dengan globalisasi itu contoh-contoh soalnya kurang lebih seperti itu ada gambar karena disitu disajikan gambar grafik ataupun diagram biasanya gambar yang paling mudah disini juga ada contoh perubahan sosial dalam masyarakat siswa dapat menganalisis perubahan cara pandang gaya hidup pandangan cara gaya hidup masyarakat yang berubah artinya bahwa perubahan sosial dalam bentuk pandangan hidup jadi oh siswa dapat menganalisis perubahan pandangan hidup yang berubah jadi perubahan sosial itu pasti kan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur masyarakat nah kalau disini mungkin di skupnya lebih dispesifikasikan bahwa termasuk perubahan pandangan hidup gaya hidup maupun cara hidup yang berubah perubahan dalam pandangan hidup ini seperti apa bentuknya pandangan hidup berarti bagaimana dia memandang tentang sesuatu pandangan dia tentang sesuatu orientasi dia tentang sesuatu bisa tentang peranan dia peranan individu bisa cara pandang dia tentang gender tentang jenis kelamin cara pandang masyarakat tentang status sosial misalnya bahwa misalnya perubahan sosial dalam pandangan hidup ini bahwa sekarang orang mungkin kalau dulu pekerjaan harusnya pekerjaan yang misalnya wah bonafit nih pekerjaan-pekerjaan yang dianggapnya lulusan sekolahnya harus tinggi-tinggi tapi ternyata perubahan sosial sekarang bahwa pendidikan tinggi tanpa diikuti oleh kemampuan untuk memecahkan masalah kemungkinan agak sulit nih buktinya banyak sarjana yang akhirnya nganggur gitu kan akhirnya ternyata sekarang lebih banyak yang diperlukan adalah individu ataupun sumber daya manusia yang punya keterampilan misalnya sehingga sekarang untuk SMA sekarang kecenderungan orang memilihnya SMK kejurunan ditambah dengan beberapa gitu nah itu kan perubahan dulu dianggapnya SMK itu apa sih eh enggak sekolah SMK tapi sekarang justru malah menjadi nah itu masuknya kemana itu bisa masuk ke dalam perubahan sosial karena pandangan hidup ada pandangan yang berbeda pada masyarakat tentang sesuatu atau perubahan sosial dalam pandangan hidup ini dalam artian pandangan ya sorry ini enggak selalu pandangan hidup tapi pandangan cara berpikir perspektif sorry bukan pandangan hidup tapi lebih pada perspektifnya bagaimana dia melihat sesuatu termasuk disitu tentang perangkat sosial atau gender laki-perempuan anak perempuan laki-perempuan sama aja itu juga perubahan atau tentang disini gaya hidup gaya hidup ini lebih pada gaya hidup ya style ya konsumerisme hedonisme dimana perubahan tadi konsumerisme seperti apa tadi karena kemajuan teknologi online ataupun globalisasi ekonomi menyebabkan barang-barang banyak hadir dengan murah dengan berbagai kualitas ataupun dengan banyak macamnya sehingga orang tergiur untuk memiliki tanpa lebih pada rasa ingin daripada kebutuhan maka disebutnya muncullah gaya hidup yang konsumerisme orang akhirnya cenderung untuk gak apa-apa utang atau gaya nih karena saya pengen modern saya pakai kartu kredit itu konsumerisme kecenderungan orang menggunakan kartu kredit misalnya dalam gaya hidup walaupun mungkin tidak konsumerisme tapi bangga kemudian dia punya banyak kartu kredit itu gaya hidup aja kemudian gak perlu bangga atau dia memang menggunakan itu untuk keperluannya misalnya itu menjadi gaya hidupnya dia dengan menggunakan kartu kredit bisa masuknya hedonisme jadi gaya hidup ini memang tidak selalu yang negatif mungkin saja ada gaya hidup modern pun bisa bahwa orang cenderung misalnya oh sekarang kecenderungannya masyarakat menggunakan peralatan listrik untuk membantu peralatan rumah tangga misalnya untuk masak sudah ada yang namanya blender ada yang namanya untuk gak perlu pakai kompor tapi pakai micro life itu udah masuknya gaya hidup modern gitu ya jadi modern masuknya keperubahan gaya hidup nah kasih contoh soalnya kayak apa kayak misalnya begini nah sekarang banyak perempuan yang jadi TKW di negara sebelah negara luar negeri sebagai asisten rumah tangga gajinya lumayan jadi mereka mereka meninggalkan keluarga anak suami demi memenuhi kebutuhan hidup jadi diambil karena pendapatan di KTKW itu dianggapnya baik daripada pendapatan suaminya di dalam negeri apa namanya apalagi kalau misalnya dia punya pendidikan formal sama keterampilan yang cukup maka sepakat lah nih istrinya aja bekerja suaminya di rumah kan sekarang gitu kan oh yaudah gak apa-apa sekarang istrinya aja karena pendapatnya lebih besar ini sepakat untuk melakukan sebabkan oleh adanya kalau dilihat disini apakah dia termasuk dalam pandangan hidup cara hidup atau gaya hidup jadi TKW apakah tentang peranan sosial kalau kita lihat disini aja deh peranan sosial gender komunik yang mana nih kalau kita lihat disini lebih penekanannya pada adanya peranan antara istri dengan suami kalau kita kaitannya perubahan disini antara laki-laki dan perempuan oke kaitannya dengan gender bahwa pekerjaan tapi kalau gender ini lebih melihat bahwa pekerjaan perempuan itu harusnya pekerjaannya ya sudah menjadi ibu rumah tangga atau pekerjaan yang ringan-ringan saja betul laki-laki yang berat laki-laki yang penuh tanggung jawab boleh bisa terjadi disini karena perbedaan gender cuma kalau gender disini gak kelihatan nih hanya laki-lakinya tidak bekerja gitu saja mungkin lebih kelihatannya lebih pada keperanan sosialnya kenapa peranan sosial peranan sebagai istri sama suami ada pergeseran peran sosial tentu saja disini peranan pergeseran peran sosial kaitannya sama ada komunikasi di keluarga karena disini kata apa maka disepakatilah bahwa istri bekerja suami yang mengurusi artinya perubahan pandangan hidup ini bahwa dalam keluarga bergeserlah pandangan dimana suami sebagai pemimpin keluarga dimana dia bertanggung jawab karena tindakan rasional ada alasannya kenapa istrinya mereka sepakat bukan akhirnya bilang mungkin kalau orang lain kemudian mengatakan itu kan istrinya maksudnya bekerja maksudnya suaminya sementara di suami yang gak masalah istrinya juga gak apa-apa saya bekerja buat anak-anak buat keluarganya berarti kan ada kesepakatan jadi disini ada pergeseran tentang peranan sosialnya apakah disini kelihatan konsumperismenya gak kelihatan atau hedonismenya tidak jadi yang bergeser adalah peranan sosialnya dalam masyarakat bisa seperti gitu ya ini untuk contoh soal yang perubahan sosial lalu disini oke silahkan kalau gender itu gimana Bu contohnya oke kalau gender ini contohnya seperti apa kayak misalnya begini si perempuan oke deh ini bekerja sebagai TKW di luar negeri terus laki-lakinya misalnya suaminya akhirnya memutuskan untuk menjadi ces atau juru masak atau yang perempuannya karena dia apa namanya mewarisi dari keluarganya misalnya punya bengkel bapaknya tapi ternyata di bengkel ini gak punya anak laki-laki sementara anaknya perempuan semua maka yang kerja di bengkel adalah anak perempuan tadi jadi istrinya kerja di bengkel otomatis dan sebagainya itu gender karena kebiasaan dalam masyarakat disini ada pergeseran gender jadi sebelumnya kalau gender disitu dilihat bahwa peranan peranan gender ini lebih dilihat kemampuan dia sebagai jenis kelamin penekanannya jenis kelaminnya laki-laki sama perempuan perempuan biasanya kaitannya sama pekerjaan yang yang keibuan kerumah tanggaan katanya sifatnya di belakang meja kalau laki-laki yang di lapangan yang keras itu gender oh kalau gender lagi perempuan itu biasanya bersolek laki-laki itu harus maskulin harus apa namanya sorry keker gak usah takut sama debu tapi kalau laki-laki menjadi pesolek kenapa itu ada perubahan gender sekarang sih gak masalah laki-laki jadi koki gak masalah perempuan jadi apa namanya misalnya karateka gak masalah itu karena tidak lagi itu terjadinya perubahan gender dilihatnya atas jenis kelamin tapi kalau peran sosial pada status peranan itu kan kaitannya sama status sosial pergeseran status sosial istri anak itu status guru terjadi peran guru kemudian tergeser itu juga masuk nih misalnya gak lagi dilihat dari jenis kelamin seorang guru dulu sebagai segalanya sebagai fasilitator sumber ilmu sebagai motivator sebagai apa cuma sekarang mungkin lebih penonjolannya guru gak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu bagi siswa bergeser disini peran guru peran guru sekarang lebih ditonjolkan pada fasilitator dan sebagai motivator walaupun dia mengarahkan misalnya nah itu peran sosial gender digaris bawahi adalah karena jenis kelamin gitu ya jadi lebih pada anggapan masyarakat kayak misalnya anak perempuan mainannya adalah masak-masak kan main boneka laki-laki main robot-robotan perempuan warnanya pink laki-laki warnanya hitam perubahan gender seperti apa bahwa sekarang laki-laki pakai baju pink baju kuning ngejrek warna orange udah pada berani gak masalah nah itu pergeseran gender perempuan sekarang pakainya hitam warna gelap gitu yang menunjukkan bahwa maskulin banget gak ada perempuan-perempuannya gitu tomboy gak masalah dia naik-naik pohon misalnya yaudah itu pergeseran gender di masyarakat gender ini relatif ya nak gender relatif tergantung dari masyarakat sama juga dengan peranan sebenarnya kalau peranan kan hampir umum ya ibu peran ibu dimanapun sama dia ngasuh anak tapi kalau gender laki-laki dan perempuan gitu kan itu lebih pada jenis kelaminnya gitu ya walaupun memang gak jelas ya makanya kalau gender digarisbawahi jenis kelamin kalau peranan karena status gitu oke kita lanjutkan disini globalisasi yang mempengaruhi perubahan dalam kehidupan bidang tertentu peserta didik dapat mengidentifikasi dampak perubahan yang ditimbulkan oleh memudarkan tradisi fundamentalis atau fragmentasi nah kalau misalnya kita lihat disini ada globalisasi globalisasi tentu saja mempengaruhi perubahan nah dampaknya bisa apa nih perubahan itu bisa berupa pemudarnya tradisi kalau ini sering sih ya kalau kita misalnya kita lihat terutama globalisasi budaya tentu saja mengakibatkan memudarnya tradisi apa tradisi-tradisi budaya-budaya tradisi sebab apa karena bencana budaya luar sementara tidak diperkuat dengan fondasi ataupun pengetahuan kita akan budaya lokal sehingga mulai tergeser mulai memudar contohnya kayak apa nilai-nilai tradisi kemudian bergeser kayak misalnya sudah ditinggalkan lah adat-adat kemudian kebiasaan opacara adat itu bergeser atau kaitan dengan ya itu tadi tradisi kebiasaan pola kayak misalnya nilai-nilai nilai-nilai tradisi botong royong kemudian bergeser karena adanya globalisasi itu memudarnya tradisi kalau fundamental fundalisme bukan fundalisme sorry ini fundamentalisme fundamentalisme itu apa fundamentalisme itu sebuah gerakan dalam sebuah aliran paham atau agama yang berupaya untuk kembali pada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau azas-azas disini karenanya kelompok yang mengikuti paham ini sering berbenturan dengan kelompok lain bahkan yang ada dalam lingkungan agamanya sendiri atau kelompoknya sendiri nah kenapa muncul fundamentalisme ini 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 karyatannya dengan masuknya pengaruh-pengaruh globalisasi ini kan karena pengaruh globalisasi masuknya paham-paham yang beranekan agama ataupun azas-azas yang masuk ke dalam suatu masyarakat terkadang karena masuknya banyaknya paham-paham atau aliran menyebabkan menjadi bias artinya kelompok tadi kan ya itu tadi sama dengan tradisi mulai memudar ajaran-ajaran agama pun mungkin masuklah aliran dari luar atau ajaran-ajaran agama kadang agamanya sama nih maka disini dikatakan seringkali berbenturan dengan kelompok lain bahkan yang dalam lingkungan agama sendiri ada agamanya sama Islam ataupun Kristen ada yang Kristen atau Islam garis keras ada yang Kristen ortodok ada Islam garis keras garis kiri ada yang sangat-sangat terbuka ada Islam yang mungkin modern Kristen mungkin juga sama ada kelompok nah ini karena kaitannya dengan globalisasi semakin banyak pengaruh-pengaruh inilah kemudian masuk ini yang bisa menyebabkan akhirnya apa nih kalau misalnya kelompok ini masing-masing akhirnya sering berbenturan dengan kelompok lain berusaha untuk meyakinkan bahwa apalagi kalau misalnya fundamental oh iya ini nih yang benar nih seperti ini ya itu salah karena nih akhirnya muncullah aliran-aliran yang fundamental karena dianggapnya banyak karena globalisasi harus yang masuk sehingga jadi aslinya tuh kelihatan mudah dan dia merasa bahwa ini yang benar ini aslinya seperti ini loh akhirnya banyak juga berkembang lah berbagai macam jenis-jenis amin-am gitu nah itu yang namanya fundamentalis lalu ada juga yang namanya fragmentasi fragmentasi sosial ini apa fragmentasi sosial itu lebih pada berkurangnya hubungan atau berkembangnya kelompok orang dimanapun penyakut budaya kebangsaan ras agama pendapatan atribut lain yang dimiliki bersama nah fragmentasi umumnya didefinisikan sebagai pemisahan dua kelompok berdasarkan kepentingan bersama jadi sebenarnya sih fragmentasi ini lebih pada kelompok-kelompok majemuk ya masyarakat ini kan majemuk kemudian mereka biasa berkumpul kelompok-kelompok atas dasar kesamaan tertentu nah yang namanya fragmentasi ini biasanya mereka punya kelompok-kelompok yang akhirnya jadi jadi apa ya namanya konsolidasi masing-masing penguatan pada kelompoknya sendiri mereka lebih pada kelompok in group in group nanti pasti ada out groupnya nah fragmentasi mereka kelompok-kelompok ini tidak saling menyatu satu sama lain jadi terpisah-pisah ada pemisahan atas kepentingan bersama jadi ada kepentingan tertentu dia memunculkan kelompok misalnya ini ekonomi kemudian ada ada kepentingan-kepentingan tersendiri dia membentuk dan dia terpisah dengan kelompok-kelompok lain itu fragmentasi sosial nah kalau contoh soalnya kayak apa misalnya kayak begini ini ada contoh soal pesta perkawinan umumnya digelar di masyarakat sekarang pakai sewa di gedung dia undang kemudian menjamu dan menghibur sebagai tanda sukacita temanya macam-macam sekarang mulai dari standing party garden party gala dinner macam-macam gitu agar terlihat mewah dan berkelas sekarang udah jarang nih pakai pesta-pesta ada yang melibatkan banyak warga jadi biasanya kalau pakai tema party-party itu biasanya nyawanya I.O jadi udah terima beres aja tinggal udah masyarakat dateng sementara kalau kalau apa pakai adat itu kan melibatkan warga banyak gitu kan pakai proses sepuluhnya pakai rutinan tapi tanpa disadari itu malah menggeser penyelenggaraan pesta adat gimana disitu penyumakna dan memudarnya nilai tradisi yang diwariskan oleh para lalu dampaknya apa kira-kira dampaknya apa nih disini nah kalau kita lihat disini apakah kaitannya sama ini apa dampaknya yang ditimbulkan berarti ini kalau kita lihat dari sini ini yang disebabkan oleh tradisi fundamental atau fragmentasi soal ini lebih pada perubahan yang disebabkan oleh memudarnya budaya nah kalau ditanyanya apa dampaknya bagi masyarakat ya memudarnya bergesernya tadi ya semakin hilang semakin bergeserlah apa namanya nilai-nilai tradisional kan gitu kan sudah bergeser karena apa tanpa disadari atau hilangnya lah hubungan nilai-nilai ya itu tadi keakraban solidaritas antar anggota masyarakat antar kelompoknya antar kelompok budaya nggak lagi melibatkan sesepuh tadi itu kan dampaknya bagi masyarakat jadi masyarakat setempat yaudah hubungan sosial menjadi tidak lagi primer tidak akrab gitu kan lebih pada munculnya lagi apa nih disini bergesernya kesana dia lebih melihat bahwa apa masuknya unsur dari luar jadi dilihat bahwa gaya hidup juga kemudian berkembang jadi ini memang pemahamannya ini L3 kalau ngomongnya L2 L2 disini berarti kamu sifatnya lebih pada menganalisis jadi apa dampaknya ini bagi globalisasi kamu kaitkan ini dengan masuknya budaya dari luar ini karena kita ini contoh soalnya ini lebih pada memudarnya tradisi maka apa sih dampak mengudarnya tradisi bagi masyarakat kan gitu di masa globalisasi oh semakin hilang misalnya ciri khas budaya semakin hilang itu kan dampaknya di globalisasi dimana nilai tradisi udah gak digunakan kita pakai dari luar pakai I.O makin hilang lah nilai-nilai tradisi gitu gitu ya lanjut disini disajikan contoh perubahan sosial dalam masyarakat siswa dapat menunjukkan respon masyarakat terhadap perubahan sosial tersebut dalam bentuk resistensi revivalisasi revitalisasi penguatan posisi atau perluasan relasi nah kalau kita lihat berarti disini ada empat respon masyarakat jadi pada dasarnya ketika ada globalisasi ada perubahan sosial di masyarakat disini respon masyarakat bisa berbentuk resistensi resistensi ini apa yaitu sebuah sikap untuk bertahan atau bahkan melawan pokoknya dia tetap ada bisa dengan cara melawan menentang bahkan berupaya untuk beroposisi menjadi saingan intinya untuk bertahan itu resistensi biasanya terjadi pada masyarakat masyarakat tradisional gitu dia masyarakat yang tradisional yang tertutup dimana dia berusaha untuk bertahan atau bahkan melawan kalau melawan berarti dia menentang gak mau menolak agar dia tetap ada ini saya menonjolkan bahwa apalagi kalau melawan menentang sambil menunjukkan jati dirinya itu resistensi nah kalau revitalisasi sorry revivalisasi apa ini konsep yang jarang juga digunakan tapi ada revivalisasi ini diartikan sebagai pembangkitan atau pemurnian kembali ajaran atas semangat keagamaan ini muncul biasanya karena kritis identitas sama tadi seperti yang saya bahas di atas tentang apa ya tadi temannya fragmentasi masuknya ke fundamentalis gitu kan dimana disini sudah mulai pemurnian agama bahwa ada ajaran-ajaran yang kemudian semakin hilang karena pengaruh globalisasi semakin bias karena banyak banget nih ajaran-ajaran yang masuk yang bener yang mana yang bener yang mana menjadi krisis identitas krisis identitas artinya kok orang islam aku islam tapi kok begini kok kristen tapi kok begini akhirnya ada yang namanya revivalisasi ini loh yang ajaran yang sebenarnya itu seperti ini itu umumnya biasanya digunakan revivalisasi itu dalam bentuk ajaran keagama pemurnian ajaran entah itu ajaran agama tapi umumnya dipakai untuk keajaran agama nah kalau revitalisasi ini apa revitalisasi berarti kan vital dari kata penting jadi menghidupkan kembali atau memberdayakan kembali hal-hal yang dianggap penting jadi kalau misalnya dulu sudah ada dianggap penting tapi kemudian lama-lama ya biasa aja tapi sebenarnya ini penting nih nah itu yang namanya revitalisasi tentang misalnya apa nih kayak misalnya Pancasila itu ada tapi kan sempat hilang begitu revitalisasi seperti apa memberdayakan lagi menghidupkan kembali nah itu bisa masuk ke revitalisasi perluasan relasi nah kaitannya responnya seperti apa karena ini globalisasi gitu kan maka dia mengikuti dia berusaha perluasan relasi merupakan bentuk dari adaptasi dia berusaha mengikuti perkembangan zaman maka dia memperluas relasi globalisasi kan kaitannya dengan jaringan ya perluasan jaringan maka disini juga dia memperluas hubungan justru malah dia berusaha eksis dengan meruaskan hubungan ataupun jaringan nih contohnya begini ini ada contoh soal remaja masa kini semakin gemar budaya luar baik itu Eropa Amerika Timur Tengah Asia dari gaya busana makanan drama musik bahkan meniru perilakunya tentu saja ini dapat menggeser nilai tradisi lokal yang menjadi ciri kebangsaan respon masyarakat terhadap budaya tersebut perubahan tersebut dalam bentuk revitalisasi di bidang seni adalah revitalisasi ini apa tadi menghidupkan kembali atau memberdayakan kembali nah kalau kita lihat disini siapa yang diberdayakan karena ini kita lihat apa sih yang bergeser di bidang seni berarti yang kita berdayakan adalah orang-orang yang memang berperan dalam segi revitalisasi diangkat lagi menghidupkan kembali nilai-nilai seni atau mungkin dengan cara apa nih responnya bentuk revitalisasi karena dia menghidupkan kembali oh melakukan pentas seni sanggar-sanggar tradisional misalnya itu masuk dalam revitalisasi menghidupkan kembali dulu sudah ada sanggar tradisional sanggar tari atau sanggar seni itu sudah ada tapi kemudian tergerus maka perlu dihidupkan kembali atau memberdayakan hal yang penting berarti kan kayak misalnya oh pemuda ini kaitan sama pemuda bisa gak di revitalisasi ada kok remaja masa kini juga ada yang masih ada kayak misalnya ikut tari tradisional misalnya bisa saja dengan bentuknya responnya apa untuk menghidupkan kembali oh yaudah mengadakan lomba seni untuk misalnya tari tradisional antar siswa SMA berarti yang diberdayakan adalah siswa SMA yang bergerak di bidang seni arahnya seperti itu kalau bentuknya revitalisasi bagaimana kalau resistensi menurut kamu seperti apa ini kalau contohnya ini kan respon masyarakat terhadap perubahan dalam bentuk revitalisasi jadi revitalisasi menghidupkan kembali tapi kalau pertanyaannya dalam bentuk resistensi maka apa nih sikap bertahan melawan menentang kira-kira apa yang bisa dilakukan respon masyarakat atau respon pemerintah deh kalau masyarakat bolehlah masyarakat apa kalau pemerintah menurut kamu apa nih kalau resisten melarang eh apa melarang budaya-budaya luarnya betul banget melarang karena apa disini melawan menentang iya walaupun kalau dilihat ih gak mungkin bu tapi karena disini yang diminta soal adalah bisa bentuk resistensi seperti apa benar melarang budaya ini untuk masuk ada loh ya negara mana tuh yang melarang tiktok itu bentuk resistensi gitu ya betul melarang atau ya betul gak melawan atau mementang melakukan aksi misalnya untuk penutupan apa misalnya penutupan misalnya disitu ada apa ya penutupan apa kayak misalnya budaya apa yang ditampilkan itu gak boleh gak boleh tampil ya melarang sih sebenarnya ya boleh jadi intinya lebih kesana betul gak itu resistensi perluasan relasi seperti apa nih respon masyarakat dalam bentuk perluasan relasi di bidang seni kalau perluasan relasi apa dong jadinya isinya pertukaran benar pertukaran budaya betul karena justru meluaskan hubungan menggeser nilai tradisional tapi supaya lebih dikenal dikunalkan aja keluar mungkin tergeser di dalam negeri di dalam negeri iya masyarakatnya mungkin cenderung apalagi remaja cenderung suka Eropa tapi ketika di luar gak menutup kemungkinan orang luar malah belajar angkung belajar simgen belajar tarian asfad tapi itu benar berarti responnya justru malah memperluas itu ya oke kita lanjutkan nah disini disajikan contoh globalisasi yang melanda kehidupan sosial dalam bidang tertentu siswa dapat menganalisis pengaruh globalisasi tersebut pada tingkat individu struktural dan budaya jadi kalau kita lihat disini pembahasannya globalisasi itu dapat mempengaruhi masyarakat jadi intinya bisa mempengaruhi tingkat individu struktural dan budaya individu itu kayak apa ketika mempengaruhi sikap perilaku termasuk kualitas diri individu secara perorangan globalisasi di bidang misalnya ekonomi mempengaruhi sikap individu yang tadi lah sering banget konsumerisme mulu iyalah konsumtif atau justru malah inovatif kenapa inovatif karena mendukung kita untuk kreatif dalam mengemas makanan misalnya itu ekonomi perilaku pun sama dalam tingkat individu misalnya apa perilakunya perilaku individu misalnya biat menabung atau justru malah perilaku yang tadi sering belanja atau apa itu di bidang ekonomi kualitas diri bidang ekonomi apa oh yaudah berarti saya membentuk sumber daya manusia yang lebih berkualitas karena tuntutannya adalah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang berkualitas maka pada tingkat individu perubahannya bahwa individu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas atau yang negatifnya ya sudah ya individu yang kualitas dirinya rendah semakin tergeser perilaku negatif yang negatif seperti apa bahwa sikap-sikapnya pesimis karena gak mampu bersaing sama luar kan gitu pada diri individu ya jadi pada sikap perilaku individu nah kalau struktural ini seperti apa struktural ini nantinya akan menubah tatanan masyarakat seperti mempengaruhi kelompok lapisan nilai dan norma kayak apa nih perubahan struktural kayak misalnya masuknya globalisasi di bidang misalnya apa ya nilai norma dalam masyarakat dalam struktural berarti mempengaruhi kelompok globalisasi dalam ya mempengaruhi kelompok ini seperti misalnya masuknya kelompok-kelompok pengusaha dimana di sini semakin berkembangnya kelompok-kelompok karena globalisasi ekonomi di sini kelompok-kelompok yang memiliki modal besar globalisasi memberikan kesempatan pada pemodal pemilik modal besar semakin besar itu struktural bahwa pemilik modal karena di sini mulailah berkembang kapitalisme kapitalisme siapa yang punya modal besar maka dia menjadi tinggi kedudukan atau dia punya pengaruh besar bagi masyarakat nah itu masuk tuh mempengaruhi kelompok atau di bidang struktural bahwa mempengaruhi kelompok memperluas jaringan tadi kelompok-kelompok memperluas jaringan semakin besar itu juga bisa pada tingkat struktural nah kalau budaya apa kalau budaya ya di sini bisa menyebabkan budaya itu bisa berkembang bergeser ataupun hilang berkembang kaitannya bahwa mereka bisa mengcombine atau akulturasi menggabungkan budaya muncul budaya-budaya baru itu berkembang bergeser karena alasih ada bertahan tapi lebih nilai normanya kemudian bergeser atau bahkan hilang karena tidak dipertahankan hilang bahkan masyarakat tidak mempertahankan budaya itu itu penjelasan dari tingkat individu struktural budaya kita lihat contohnya globalisasi ekonomi memperkenalkan proses kegiatan ekonomi perdagangan dimana negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan saat ini tidak ada lagi negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain termasuk Indonesia walaupun merupakan kemajuan dalam perekonomian dunia tapi tidak bisa menjadi ancaman bagi Indonesia khususnya bidang ekonomi ini baru contoh di bidang tertentu disuruhnya apa nih kalau misalnya pada tingkat individu perubahannya di tingkat individu apa nih berarti mempengaruhi kondisi ekonomi tadi mempengaruhi tadi yang saya katakan tingkat individu contohnya kayak apa memperbaiki kualitas diri gitu kan bahwa oh disini berarti persaingan persaingan antar tenaga kerja tinggi nih berarti kita harus memperkuat diri dengan kualitas diri yang baik itu bagi individu kalau bagi struktural kayak apa apa dong nih kalau struktural tadi globalisasi ekonomi apa ya kelompok atau lapisan mungkin kaitannya bisa kamu arahkan ke munculnya kelompok-kelompok swasta yang berkembang tadi lapisan-lapisan pemodal kembangnya kapitalisme menyebabkan munculnya kelompok-kelompok pemilik modal besar dimana disini dalam kebijakan ekonomi masuknya investor asin sehingga ada kelompok investor yang mungkin bisa nantinya mempengaruhi apa keekonomian bidang pada masyarakat gitu kan bahwa menggeser para pengusaha lokal ya mungkin modalnya sedikit nah itu bisa masuk kalau di tingkat budaya apa budaya berarti kalau kaitannya sama ekonomi bisa saja bisa mematikan pasar tradisional atau bergeser bergesernya apa oh polanya berarti masyarakat tradisional gak pakai lagi pasar tradisional tapi mungkin sudah mulai ke modern dimana pengemasannya kan gitu kan kaitannya bahwa pengemasannya lebih modern atau bisa juga malah berkembang seperti misalnya oh pakai online tadi itu karena kaitannya dengan globalisasi gitu ya jadi untuk soal seperti ini tergantung nih permintanya apa apakah di tingkat individu kalau individu berarti pengaruhnya pada kualitas kalau di struktural berarti kaitannya dengan munculnya kelompok-kelompok apa tadi mungkin industri baru gitu karena ekonomi begitu juga nanti kalau bentuk soalnya misalnya globalisasi di bidang politik berarti ya apa lagi nih tingkat individu pengaruhnya sikap tapi kaitannya sama politik struktural juga kaitannya sama politik begitu juga dengan budaya gitu ya kita lanjutkan disajikan contoh keterbelakangan ketimpangan ketidakberdayaan dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat siswa dapat menganalisis faktor penyebab dampak globalisasi tersebut jadi kalau kita lihat disini globalisasi memang menyebabkan ketimpangan ketidakberdayaan ketidakadilan nah faktor penyebab ekonomi itu biasanya dikaitkan dengan penanaman modal asing ini globalisasi mungkin macam-macam disini kita angkat misalnya ekonomi globalisasi ekonomi ini kaitannya bisa dengan penanaman modal asing kenapa? karena penanaman modal asing biasanya tujuannya untuk memperputar ekonomi nasional negara nah penanaman modal ini bisa berbentuk masuknya perusahaan asing atau kerjasama pembangunan tapi tanpa disadari kan justru malah menimbulkan ketidakberdayaan kayak misalnya upah burung murah jalan tol masuk main jadi artinya bahwa globalisasi ekonomi kaitannya sama pemodal asing tapi kalau pemodal asing ini bentuknya berarti investasi investasi berarti di sisi pengusaha itu merupakan pencarian keuntungan sementara di masyarakat memang kebutuhan sehingga gak berdaya nih masyarakat kenapa dikasih upah burung murah mau ya karena kebutuhan saya butuh kerja saya butuh makan satu sisi lagi ya karena lo butuh maka upah murah pun gak masalah jadi si investor semang-semang aja makin murah upah burung diperkecil semakin besar untungnya dan kita gak berdaya gitu sebab emang butuh pekerjaan kita percayaan pekerjaan susah maka upah burung itu sama juga dengan harga misalnya jalan tol yang naik terus aja naik setiap bulan karena apa karena pengelolaannya oleh swasta contohnya kayak apa nih misalnya contoh jalan tol jalan tol merupakan salah satu vital karena akhirnya tapi lama-lama sering naik disini karena ada privatisan privatisasi jalan tol salah satu tata kelola ekonomi yang diserahkan kepada swasta jadi pemerintah menggunakan bagi hasil swasta mengolah kemudian nanti hasilnya dibagi dua sama pemerintah makanya pemerintah juga untuk tanpa modal besar untuk jalan tol itu mahal kalau dibangun mahal maka yaudah deh diserahin ke swasta aja cuman nanti hasilnya bagi dua ya kurang lebih seperti itu jadi pemerintah berpikirnya ya sudah lah ini sangat menguntungkan nah tapi sebenarnya itu jalan tol itu kan sebenarnya layanan publik ya salah satu pembangunan yang digunakan oleh masyarakat atau pemerintah sebagai fasilitas umum layanan publik kepada masyarakat ya memang memang harus ada karena memang untuk industri gitu kan untuk kepentingan masyarakat juga tapi tak hanya menguntungkan tapi kalau dilihat sekarang gak dapat yang harusnya untuk layanan publik yang dapat dinikmati seluruh masyarakat ternyata hanya menguntungkan sebagian tolongan tarifnya seluruh layanan yang diberikan enggak gitu sementara yang gak sebanding gitu layanan yang diberikan kayak misalnya jalan tol kan hanya untuk mobil tertentu kemudian ya ya memang untuk lancarnya jalan-jalan juga tapi semakin ini semakin menimbulkan ketimpangan nih antara kepentingannya suasana sama masyarakat gak sebenarnya masyarakat apalagi masyarakat pengguna jalan tol gak semuanya adalah tentang bisnis ada yang pekerja ada yang menggunakan jalan tol hanya untuk memperlancar gitu kan tujuannya untuk supaya gak macet disitu pengguna fasilitasnya karena umum ya siapa aja ada mobil umum ada yang mungkin pakai driver yang yang untuk menghindari kemacetan maka dilewat tapi naik mulut nih nah kenapa sih akhirnya muncul kenapa ketimpangan disini aja ada ketimpangan dimana akhirnya swasta pemilik jalan tol itu semakin makmur sementara rakyat tadi gak bisa nolak apa-apa yaudah jalan tol udah dibangun gitu kan naik lalu depan naik akhirnya muncul ketimpangan dimana antara swasta yang semakin kuat dia kapanpun bisa menaikkan angkat jalan tol karena berpikir bahwa oh ya nih untuk pengelolaan sarana maka saya naikkan kenapa bisa muncul nih kira-kira faktor apa yang akhirnya memunculkan kenapa ketidak berdayaan dari masyarakat untuk ini tadi disini masuknya ke atas L3 pantasan L3 disini analisis kira-kira apa yang menyebabkan kenapa tol ini terus naik kalau kita lihat lagi di atas melakukan privatisasi jalan tol usaha yang dikelola sepenuhnya sama swasta kalau sudah diserahkan sama swasta berarti lebih pada sama nih dengan kepentingan yang saya katakan tadi lebih pada kapitalisme pemilik modal yang besar dimana kalau kita ngomong kapitalisme pemilik modal dia punya prinsipnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya mendapat untung yang sebesar-besarnya berarti kalau lihat disini masyarakat dilihat bukan sebagai masyarakat objek pembangunan disini bukan layanan publik tapi dianggapnya sebagai konsumen dianggap sebagai objek objek bagi si si apa namanya swasta tadi dimana untuk objek mengambil keuntungan mereka sehingga dia gak memikirkan rakyat-rakyat ini yang pengguna jalan tol gak semuanya bisa kalau angkosnya naik dia gak mikir itu yang penting bagaimana caranya saya nutup gak rugi gitu ya jadi apa yang faktor muncul ya karena dia disitu diserahkan pada swasta maka cara berpikir swasta adalah mencari untung yang sebesar-besarnya masyarakat dianggapin sebagai konsumen kayak pengguna kayak bukan lagi sebagai masyarakat yang memang ini merupakan layanan publik gitu ya kurang lebihnya seperti itu ini yang menyebabkan ketidakberdayaan sama juga dengan misalnya kenapa sih upah akhirnya buruh tadi semakin rendah kok buruh akhirnya ya buruhnya gak bisa menolak apa-apa karena memang kebutuhan sama juga dengan jalan tol ini ya rakyat gak bisa ngomong apa-apa karena memang butuh jalan tol daripada macet yaudahlah naik naik tol mungkin kalau bagi industri udah lah masih selama menguntungkan ya bayar tol ya gak apa-apa tapi kalau misalnya masyarakat biasa dengan gaji yang standar berat juga ya jalan tol jadi ya gak semua orang bisa naik tapi yang gak bisa di gak bisa gak bisa ngelawan juga karena memang ada kepentingan di sana gitu jadi masyarakat benar-benar dianggap sebagai konsumnya begitu juga dengan buruh buruh tadi dianggap sebagai objek yaudah dia justru malah menjadi faktor untuk menekan pengambilan keuntungan gitu ya itu kalau kaitannya dengan ekonomi kita lanjut lagi ke sini disajikan contoh kemanfaatan sumber daya lokal sosial kapital bagi kehidupan siswa dapat menjelaskan bentuk sumber daya lokal tersebut bisa solidaritas bisa gotok royong bisa paguyuban dalam upaya mempertahankan kearifan lokal berarti di sini ada sumber daya lokal sama ada kearifan lokal nah sumber daya lokal itu apa sumber daya lokal itu bisa berbentuk solidaritas bisa berbentuk gotok royong paguyuban yang disebut solidaritas adalah ketika disitu dilakukan bersama-sama yang orientasinya adalah kekompaan jadi solidaritas itu menunjukkan kebersamaan dimana orientasinya adalah bagi kelompok menjadi sesuatu yang kekuatan bagi kelompok dan menjaga kekompaan maka solidaritas mereka untuk supaya ayo dah bareng-bareng yuk itu kebersamaan untuk supaya semakin solid semakin kuat sementara gotong royong lebih pada kebersamaan yang orientasinya adalah untuk saling membantu dan meringankan pekerjaan maka ayo dikelakukan secara gotong royong secara gak langsung memang gotong royong bisa melandung unsur solidaritasnya mereka saling terutama untuk menjaga kekuatan tadi dan menjaga kekompaan lombok jadi untuk menjaga solidaritas salah satunya gotong royong juga sama nih saling melengkapi solidaritas jadi untuk saling membantu meringankan juga bisa dengan secara solidaritas lalu paguyuban itu menunjukkan pada kelompoknya kelompok sosialnya bentuknya apakah dia paguyuban biasanya paguyuban ini kaitannya karena akrab dekat solid jadi lebih dilihat dari bagaimana peran dari paguyuban ini untuk mempertahankan kearifan lokal nah kearifan lokal itu sendiri bentuknya macam-macam bisa berbentuk sumber daya alam keterampilan maupun solidaritas jadi solidaritas bisa masuk sebagai bentuk kearifan bisa masuk sebagai sumber daya lokal jadi solidaritas disini bisa masuk ke keduanya nah dalam bentuk sumber daya kayak apa sumber daya tentu saja disini kearifan lokal yang berkaitan dengan sumber daya alam apa yang dimiliki oleh potensi alam yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri kalau misalnya masyarakatnya hidup di sekitar pantai berarti sumber daya alam itulah yang menjadi kearifan lokal memiliki nilai-nilai lokal tersendiri untuk sumber daya alamnya keterampilan bagaimana dia mengolah sumber daya alam itu biasanya untuk ekonomi kalau pantai berarti bagaimana dia mengolah pantai keterampilan dia untuk menjadi sumber atau pencarian melayan keterampilan dia dalam mengolah makanan keterampilan dia dalam berburu makanan mengambil berarti berproduksi benar-benar ya bagaimana dia itu keterampilan sama solidaritas dilakukan bersama-sama itu bisa masuk dalam kearifan lokal jadi nanti disini menjelaskan bagaimana sumber daya alam itu digunakan untuk mempertahankan kearifan lokal jadi pada dasarnya oh ini ada ada apa namanya contoh misalnya disini ada contoh soal gak aduh ada contoh soal contoh soalnya kayak bisa begini ketika misalnya dia membangun rumah membangun rumah terus yang menggunakan misalnya kayu-kayu rumah panggung rumah panggung kalau di masyarakat tradisional itu kan ada rumah panggung yang diambil dari kayu-kayu di hutan bahkan disitu punya makna dan sebagainya jadi kalau kita lihat dari situ apa sih upaya untuk mempertahankan kearifan lokal tadi bahwa disini yang menjadi kearifan lokalnya adalah dia sumber daya alamnya ada karena dia hutan keterampilan mengolahnya tadi ada walaupun memang misalnya lo kan itu gak dipakai untuk membangun rumah kan gak masuk dalam ekonomi bu ya juga ya jadi paling gak oh rotan deh sorry jangan itu karena kaitan sama keterampilan berarti kaitan sama bukan membangun rumah tapi kayak misalnya solidaritas mengumpulkan rotan yang akhirnya diolah jadi alat rumah tangga keterampilan dia untuk mengolah hutan untuk keperluan keperluan dan dilakukan bersama-sama solidaritas ini berarti ada ada kebersamaan dalam masyarakat tadi untuk saling saling apa ya menguatkan jadi mereka yaudah yuk sama-sama yuk untuk kita bikin hari ini kita bikin misalnya kita jual dan sebagainya itu ada solidaritasnya dimana ketika ini kan sifatnya komunal kalau masyarakat tradisional jadi ketika misalnya oh untuk memenuhi apa membantu kemudian juga membantu kemudian juga untuk meringankan masyarakatnya yang misalnya ekonominya kemudian turun artinya untuk meningkatkan kesejahteraan maka yuk sama-sama mereka mengenalkan loka keterampilan mengolah rotan tadi kepada masyarakat lain kepada anggota kelompoknya lain jadi mereka melakukan misalnya pembelajaran sama-sama untuk sambil meningkatkan produktivitasnya nah itu masuknya kemana berarti disini sekaligus dia menggunakan sumber daya sebagai solidaritas tapi juga dia memanfaatkan sumber daya alam yang ada keterampilan dan solidaritas begitu contoh kurang lebih contoh dari bentuk sumber daya alam keterampilan dan solidaritas jadi memanfaatkan sumber daya alam secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat dalam hal keterampilan pendapatan pendapatkan pekerjaan gitu ya kayak apa sama-sama oh kalau dia tinggalnya di apa namanya rawa-rawa kemudian ada potensi eceng gondok dia bareng-bareng mengolah itu menjadi pekerjaan berarti dia masuk disitu sumber daya keterampilan solidaritas atau misalnya itu tadi di pantai pengolahan garam atau pengolahan kerang dilakukan bareng-bareng berarti pemanfaatan sumber daya keterampilan dan solidaritas seperti itu dimana di dalamnya ada solidaritas sebagai bentuk sumber daya lokal ada gotong royongnya ada pagi-guban gitu ya itu contohnya lalu disini disajikan contoh kearifan lokal dalam masyarakat yang digunakan dalam merespon akibat globalisasi jadi kearifan lokal menyimpulkan penggunaan kapital sosial dalam merespon arus globalisasi tadi oke jadi disitu nanti ada contoh kearifan lokal kesimpulannya ini apa nih untuk merespon tadi berarti kita bahas ini satu-satu apa yang disebut dengan kapital sosial kapital sosial yaitu menunjukkan pada kekuatan yang ada pada kekuatan-kekuatan untuk meningkatkan potensi untuk perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat dengan menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dan pola organisasi maksudnya apa sih bu panjang banget intinya kapital sosial adalah modal yang dia miliki potensi yang dimiliki oleh masyarakat tadi sebagai ekonomi gitu ya itu kapital jadi kayak misalnya sumber daya alam masuk tuh kapital modal sosial keterampilan masuk dalam kapital sosial karena apa disitulah ada kekuatan yang menjadi kekuatan potensi ekonomi bagi masyarakatnya tradisi lokal apa tradisi lokal tradisi lokal ini lebih pada pengembangan nilai-nilai tradisi lokal nah kalau dilihat dari sini tradisi lokal yang digunakan untuk merespon globalisasi seperti apa tentu saja tradisi lokal yang mampu mengembangkan atau yang selaras dengan globalisasi tadi artinya globalisasi akan dapat diterima dengan mengembangkan nilai lokasi tradisi yang sudah ada contoh begini seperti misalnya penggunaan laut pemanfaatan laut tradisi lokal yang ada bahwa air laut ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya tapi biasanya punya nilai-nilai tersendiri dalam budaya lokal tradisi lokal bisa punya potensi kayak misalnya ada larangan ketika laut ini untuk mengambil laut dengan sebesar-besarnya kebetulan ada yang pakai bom ada yang pakai ketika ngambil sumber daya laut sementara dalam tradisi lokal dilarang jangan disitu ada dewa laut yang gak bisa diganggu bahwa disitu nanti akan mengganggu roh-roh-roh leluhur maka gak boleh tuh diganggu bugat untuk berarti kan kalau dilihat oh disitu ada nilai nilai tradisi tapi bagaimana nih untuk mengembangkan itu tapi selara sama globalisasi kita mau memanfaatkan laut tapi bagaimana caranya jadi tradisi itu bisa saja kita jalankan bahwa yaudah untuk menjaga laut sekalian aja menjadi potensi pariwisata artinya nilai-nilai tradisional tadi tetap dipertahankan tapi selara sama globalisasi artinya terjagalah komunitas laut laut tadi bahwa gak ada di bom lah atau apa mungkin tidak lagi mengambil dari hasil laut tapi dikembangkan lah pariwisata karena potensi alamnya kalau hasil lautnya bagaimana teknik yang lain yang dikembangkan seperti apa pola selaras dengan mengglobalisasi adalah sistem tambak misalnya mereka kemudian membudidayakan ikan dia gak merusak laut dia membudidayakan dikenalkan itu artinya mereka tetap bekerja ataupun potensi tradisinya ada tapi tidak mengganggu tapi sejalan itu yang disebut dengan tradisi lokal nah kalau kepemimpinan lokal apa kaitannya dengan apa namanya merespon arus globalisasi kepemimpinan lokal disini adalah pengaruh dari pemimpin adat ketua adat jadi bagaimana memanfaatkan atau mengedepankan atau si pemimpin adat ini untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat tadi dalam hal merespon arus globalisasi jadi memang ada kayak misalnya pemimpin lokal ini yang kemudian menggerakkan untuk tadi misalnya oh yaudah yuk kita bikin tambak orang-orang tradisional biasanya masih patuh sama pemimpinan lokal masih menghargai nah ini dikembangkanlah potensi dari kepemimpinan lokal ini untuk mengajak komunitasnya merespon dari globalisasi aranya seperti itu lalu kalau kepemimpinan lokal apa disini merupakan memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi milik komunal ini ini lepas kaitannya sama tradisi lokal tadi ya sudah melihat dari potensi apa yang dimiliki termasuk yang tadi misalnya kekayaan alam kemudian potensi-potensi yang dimiliki nah itu masuk ke pemilikan lokal karena apa sumber daya alam yang ada itu merupakan milik komunal milik bersama kalau partisipasi lokal ini apa artinya bahwa dalam merespon globalisasi perlu adanya partisipasi lokal keikut kesertaan dari masyarakat lokal tadi untuk merespon globalisasi jadi perlu masyarakat tadi untuk merespon sama-sama tentu saja partisipasi lokal ini bisa digerakkan atau masyarakat bisa secara individu untuk berpartisipasi dalam merespon globalisasi ditanya gitu ya kalau misalnya contoh soal seperti apa kebetulan disini saya enggak buatkan contoh jadi kalau misalnya lebih soal ini mengarahkan pada oh ini loh dalam globalisasi disini apa namanya ada peran adat ketua adat yang menggerakkan masyarakat berarti masuknya ke pemilikan lokal atau disitu disitu menceritakan tentang perkembangan dari misalnya Raja 4 misalnya Raja 4 kemudian dikembangkan menjadi daerah potensi industri berarti dia bisa industri pariwisata industri pariwisata serta masuknya yang mana nih oh berarti disini untuk merespon globalisasi jadi melihat pada bisa kapital sosial bisa dilihat dari apalagi disini nih kepemilikan lokal tergantung dari nanti kalimatnya seperti apa bisa kapital sosial modalnya karena disitu kekuatan yang meningkatkan potensi jadi bisa kapital sosial ini lengkap satu kesatuan di dalamnya ada pemilikan kalau semuanya ada pilihnya kapital lokal tapi kalau terperinci satu-satu kamu bisa melihat apakah itu tradisi apakah kepemimpinan apakah pemilikan apakah partisipasi gitu ya ini contohnya saya tidak membuatkan contoh lagi nih ya oke lanjut yang disini strategi disajikan ilustrasi pelaksanaan sumber daya komunitas dalam menghadapi permasalahan sosial agar strategi strategi pemberdayaan masyarakatnya untuk mengatasi masalah tersebut disini untuk mengatasi masalah ada strateginya bisa satu pengembangan potensi dua memberikan bantuan bisa pendampingan bisa pelaksanaan khusus bisa pelanggiatan kearifan lokal pengembangan potensi apa ini kaitannya dengan potensi alam maupun sumber manusianya gitu kan kalau untuk memberdayakan masyarakat berarti kan kita lihat bisa dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat jadi mengembangkan potensi yang ada memberikan bantuan dana biasanya dikasih kaitannya dengan subsidi ini untuk membantu pendampingan secara berkelompok artinya apa bahwa yang didampingi biasanya dalam kelompok-kelompok bukan secara individu kayak misalnya mendampingi karang taruna berarti kalau untuk pemuda yang diangkat yang diberdayakan cukup diberdayakan dari karang tarunanya oh saya mau menggerakkan ibu-ibu gak satu-satu ibu-ibu yang digerakkan tapi melalui PKK-nya jadi pendampingan secara berkelompok diadakan pelatihan khusus ini biasanya dikaitkan dengan pelatihan yang sebelumnya dia belum miliki atau sudah ada kemudian diperluas kayak misalnya ini masyarakat sudah mampu untuk mengolah sampah sorry pengumpulan sampah di masyarakat pada pemulung tapi gak ngerti cara mengolahnya dia cuma ngumpulin terus jual ngumpulin tapi jual perlu nih kayaknya dia pelatihan tentang memilah plastik kemudian diolah kemudian bisa milih jual itu perlu yang namanya pelatihan khusus dikasih pelatihan tentang pengolahan sampah kalau mengangkat kearifan lokal seperti apa kita lihat lagi tadi sistem kearifan lokal sumbernya apa lagi mengangkat mungkin nilai-nilai sosialnya diangkat untuk strategi pemberdayaan diangkatlah nilai-nilai lokalnya nilai-nilai yang dianggap penting maka nanti kemudian ini menjadikan strategi bahwa masyarakat mau untuk memberdayakan dirinya maupun masyarakat kalau soalnya seperti ini ada soal beberapa LSM peduli dengan kehidupan anak jalanan LSM tersebut mendirikan rumah singgah dengan tujuan agar anak jalanan dapat hidup teratur dan mandiri di era globalisasi tapi terkadang anak jalanan tidak sepenuhnya antusias dengan program yang diberikan oleh rumah singgah nah strateginya apa menurut kamu apakah pengembangan potensi apakah pemberi bantuan dana apakah melalui pendampingan secara kelompok atau pelatihan khusus atau mengangkat kearisan lokal karena di sini kita lihat kira-kira apa yang pas yang terstrategi anak jalanan apa menurut kamu dulu disini permasalahannya kalau kita lihat anak-anak itu tidak antusias sama program yang diberikan kalau berarti apa yang untuk mengatasinya mungkin yang pas adalah bisa dengan mengembangkan potensi yang dia miliki potensi yang dimiliki oleh anak-anak jalanan tadi berarti di sini melihat apa sih potensi yang dimiliki anak-anak jalanan sehingga dia bersemangat antusias kalau kita memberikan bantuan dana hanya sekedar sebatas bantuan dana barangkali antusias lah iya anak jalanan dikasih dana tapi kan tidak memberdayakan kecuali anak-anak jalanan ini sudah antusias tapi terkendala dengan misalnya oh iya dia sudah antusias loh memberikan misalnya pelatihan tentang apa tapi gak ada modal baru boleh diberikan bantuan dana tapi kalau misalnya baru dia gak antusias ya dia gak belum tepat untuk diberikan bantuan dana pendampingan secara berkelompok kalau kita lihat di sini permasalahannya adalah dia tidak didampingin secara individu atau dia tidak memiliki kelompok-kelompok justru malah di sini LSM ini mendirikan rumah singgal agar anak-anak ini gak secara individu kan gitu kan jadi kayaknya gak pas untuk pendampingan secara berkelompok pelatihan khusus mungkin bisa pelatihan khusus hanya saja balik lagi nih mungkin yang diberikan ini justru malah pelatihan tapi gak sesuai sama anak-anak pelatihan ini boleh diberikan asalnya tadi-tadi mengembangkan potensi jadi sehingga dia antusias mengangkat kearifan lokal kita gak bisa mengangkat kearifan lokal yang ada di anak jalanan karena nilai budaya pada anak jalanan ini macam-macam berbeda-beda bervariasi jadi gak pas untuk masuk ke arifan lokal jadi yang mana ini cocoknya untuk pengumuman potensi ini cuma kisinya doang ada beberapa yang saya cuma hanya kisih aja oke gak apa-apa kita bahas sedikit kisinya bisa jika perubahan sosial akibat globalisasi siswa dapat mengusulkan karena ini bentuknya usulan jadi memang soal ini lebih berkembang ya lebih intinya kalau misalnya hanya soal saja jawabannya macam-macam karena sifatnya usulan hanya saja untuk mengusulkan upaya nah ini bu kadang-kadang justru malah bingung gitu kan apa salah langkah punya apa sih untuk menentukan usulan yang baik gitu kan tentu saja kamu paling tidak melihat dengan perubahan sosialnya apa perubahan sosial akibat globalisasi ini kan banyak ya ada globalisasi ekonomi sosial budaya usulan untuk merespon perubahan tersebut tentu saja dikaitkan dengan apa namanya akibat globalisasi berarti permasalahannya apa usulan ini umumnya untuk memperbaiki permasalahan yang ada inti masalahnya apa maka yang bersifat solutif untuk mengusulkan agar solusinya tadi itu dalam bentuk usulan upaya yang dilakukan untuk merespon jadi untuk merespon dari permasalahan yang ada kira-kira apa usulan ini tentu saja berkaitan dengan relevan sekali dengan masalahnya apa intinya sih begitu kalau misalnya untuk upaya merespon perubahan kalau respon apa sih tadi kita lihat di atas bagaimana cara merespon satu kan bisa tadi berbentuk resistensi bisa perluasan hubungan bisa revitalisasi bentuknya bisa berbentuk revitalisasi walaupun revitalisasi ini kadang-kadang jarang karena balik lagi itu biasanya kaitannya sama agama tapi kamu bisa mengembangkan ke resistensi atau bentuknya bisa berbentuk revitalisasi atau perluasan jaringnya budaya itu usulan yang bisa kamu berikan bergantung pada masalahnya apa gitu ya lalu kis yang berikutnya disajikan ilustrasi teks tentang upaya pemberdayaan lokal siswa dapat memberikan saran atas evaluasi nah kalau kemarin ini kayak seperti apa sih berarti kan ada evaluasi pemberdayaan kalau yang kemarin tuh ini soalnya nggak ada karena contohnya gini nih kalau seingat saya waktu saat beberapa soal yang lalu kita pernah bahas tentang perlaksanaan bank sampah misalnya bank sampah ini dilakukan oleh siswa mulai dari pagi sampai siang gitu kan untuk memberdayakan siswa agar memanfaatkan sampah tadi untuk ya karena banyaknya sampah akhirnya dibuat bank sampah tapi melibatkan anak dari pagi sampai siang sehingga capek belajarnya berkurang karena sudah lelah di luar nah evaluasinya kan kalau kita lihat disini terdapat permasalahannya adalah waktunya terlalu banyak dimana siswa ditekankan pada pekerjaan yang terlalu berat gitu memakan waktu berat maka sarannya apa disini ada saran nih bisa berupa misalnya wah jangan siswa aja dong ribatkan lah misalnya kaitannya karena disini yang diberdayakan adalah siswa seluruh anggota atau seluruh elemen masyarakat elemen sekolah itu kan saran sarannya lagi apa oh iya mungkin bisa diberlakukan piket jadi gak semua anak melakukan mulai dari pagi sampai siang itu anak semuanya melakukan mungkin piket piket tertentu hari ini piket kelas sekian mungkin itu bisa efektif atau misalnya saran saran mana ini evaluasinya misalnya oh iya karena dia bank sampah pengelola bank sampah mungkin akan semakin efektif itu tadi mungkin bekerjasamalah dengan pihak lain pengelola lain termasuk misalnya dari carakan misalnya bagian kebersihan atau apa nah itu bisa dilakukan sebagai saran terhadap evaluasi kalau saran berarti lebih pada pemberian saran untuk menakasi masalah tapi kalau evaluasi lebih kenapa sih berarti ini perlu diperbaikin yang salah apa jadi kalau saran sih lebih pada bagaimana kamu memberikan saran terhadap evaluasi biasanya kalau sudah evaluasi disitu sudah ada hasilnya oh ini anak-anak lelah karena begini sarannya apa saran kamu boleh oh dia sama-sama luar oh dia sama-sama ini gitu ya itu lebih pada saran lalu yang berikutnya eh sebelumnya saya nanya dulu nih kamu mau sampai jam berapa karena besok kan kamu gak cuma sosiologi doang ya gak ada PKN mau sampai jam berapa atau mau udah bu udah bu udah capek maghrib mau sampai kemana nih oke kita bahas aja terus masih banyak nanti kalau pas maghrib aja deh kita berhenti di maghrib oke ini masih masih separoh kita agak cepat-cepat deh bahwa disini mana sih tadi disini oke disini gak ada contoh soal tapi kita bahas aja sama-sama peran institusi sosial menghubungkannya dengan pembentukan tatanan tertib sosial jadi contohnya begini disini karena sudah jelas nih ada institusi institusi sosial eh sorry ekonomi politik hukum pendidikan nah kalau hukum umumnya untuk membentuk keadilan jadi kata kunci dalam hukum adalah keadilan kata kunci ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan yang kaitannya sama produksi konsumsi sama distribusi kalau politik untuk pemerintahan yang adil dan kesejahteraan umum nah kalau pendidikan untuk membentuk pribadi yang berkualitas baik itu secara mental maupun kualitas secara pemikiran intelektual nah kaitannya hubungan dalam pembentukan tata tertib apa tertib sosial ini apa kalau tertib sosial tata man sosial itu arahnya pada keteraturan gitu jadi apapun ini walaupun misalnya untuk membentuk pribadi yang berkualitas dalam pendidikan tentu saja kaitannya dengan keteraturan dalam masyarakat hukum juga sama untuk keadilan keadilan berarti disini lebih pada menghubungkannya dengan tata man tertib seperti apa oh yaudah menegakkan hukum secara adil secara benar ekonomi berarti apa nih berarti misalnya pemerataan karena produksi konsumsi redistributi misalnya oh lebih pada hubungannya dengan ketertiban melakukan misalnya yang seimbang pembangunan yang merata atau misalnya dengan politik seperti apa nih bahwa disini kaitannya dengan tertib sosial oh pendidikan sorry disini untuk pemerintahan yang adil misalnya oh pendidikan politik yang luas atau disini untuk keputusan atau kebijakan kebijakan politik yang menguntungkan ataupun yang berpihak pada rakyat itu kan pembentukan tertanang tertib agar teratur agar serasi agar selaras jadi hal-hal positif apa yang dilakukan oleh institusi hukum tadi atau ekonomi atau politik atau pendidikan gitu ya untuk mencapai tertib sosial pendidikan ya jelas dalam pembentukannya yaudah ada aturan tentang belajar dan sebagainya lalu kalau yang berikutnya disini untuk perbedaan sosial dalam pembentukan identitas identitas itu apa yaitu ciri yang menjadi dimiliki seorang yang menjadi pembeda kayak misalnya jenis kelamin oh dia laki-laki dia perempuan dia orang Batak dia orang Jawa dia orang Hindu dia orang Islam nah masyarakat yang beraneka ragam ini tapi pada dasarnya masyarakat individu itu kalau individu kan sendiri-sini tapi ternyata dalam masyarakat ada kesamaan identitas individu di antara laki-laki dan perempuan ini kemudian yang laki bentuk kelompok laki yang perempuan bentuk kelompok perempuan yang rasnya sama dia membentuk akhirnya kesamaan identitas individu membentuk identitas sosial nah karena sudah mendapat atas kesamaan tertentu akhirnya memunculkan kelompok-kelompok yang solid yang membawa disini kelompok Islam kelompok Minang kelompok Batak kelompok ini sehingga membentuk bentuknya primordialisme etnosentris dan sebagainya jadi akibat dari perbedaan sosial terhadap pembentukan identitas sosial adalah akan terbentuk kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang yang sama sehingga bisa mengarah pada pembentukan primordialisme ataupun etnosentris jika itu negatif akhirnya dia karena memang kalau pembentukan identitas sosial semakin solid lah orang-orang yang memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda tadi kaitannya sama integrasi sosial nantinya jadi identitas sosial akan terbentuk kelompok-kelompok yang beraneka ragam kelompok ini akan menjadi konflik jika kelompok yang berbeda ini mengembangkan sikap primordial dan etnosentris kelompok pembentukan kelompok sosial ini tentu saja semakin memperjelas perbedaan yang ada gitu itu kaitannya untuk kisi-kisi yang seperti ini lalu berikutnya untuk kisi-kisi berikutnya disajikan gambar menentukan dasar stratifikasi intinya dasar stratifikasi ini ada pendidikan kelahiran kekayaan kekuasaan kalau pendidikan itu gambarnya kayak apa ya berarti pendidikan dasar menengah atas S1 sarjana gitu gambarnya atau mungkin gambar SD pakai merah putih kemudian itu gambar lalu pendidikan keturunan apa itu bisa berbentuk kasta atau berbentuk misalnya bangsawan untuk kelahiran atau keturunan kekayaan seperti apa berarti orang kaya menengah orang bawah gitu lower class kekuasaan apa biasanya dalam jabatan seperti misalnya presiden ini nah itu kekuasaan kekuasaan ini bisa dalam politik bisa dalam ekonomi jadi kalau misalnya kaitannya sama ekonomi ada manajer kemudian ada karyawan ada OB itu masuknya apa kekuasaan dalam dalam perusahaan gitu ya itu boleh kesana bukan kekayaan Bu ya kekayaan kalau dilihatnya dari gaji ataupun pendapatan gitu oke kita lanjut nanti gambarnya tergantung dari gambarnya apa nah kalau pendidikan itu tadi lalu berikutnya di sini harmoni keragaman masyarakat merumuskan upaya menghargai kelompok-kelompok lain agar harmoni nah sekarang konsep harmoni itu apa konsep harmoni itu adalah dimana bisa selaras dia kemudian aman damai harmoni itu masyarakatnya hidup aman damai tentang ini bisa terjadi kalau kelompok yang berbeda saling mengembangkan sikap menghargai dan menghormati dalam toleransi tapi jangan berlebihan apalagi melanggar nilai normal jadi kalau dilihat di sini bagaimana upaya untuk menghargai nah di sini ya sudah hargai saling menghargai kemudian saling menghormati toleransi boleh saja apa namanya membiarkan yang berbeda tadi selama tidak melanggar nilai dan normal gitu ya jangan sampai misalnya oh iya upaya menghargai dengan acara apa saya mengikuti peribadahannya ya enggak jangan sampai begitu-begitu banget gitu kan untuk mengenal maka saya mempelajari hingga dalam kemudian saya banding-bandingkan kan enggak juga tapi yang positif saja dengan cara ya tidak berlebihan lalu di sini tentang pentingnya penggunaan metode sudah masuk penelitian menentukan jenis penelitian nah jenis penelitian itu ada dua yang satu kualitatif sama kuantitatif kualitatif bila ditekankan pada penggunaan kata-kata data yang digunakan tidak berupa angka tapi kata-kata biasanya jenis penelitiannya adalah deskriptif karena dia berusaha paparan historis karena dia sejarah jadi dia menggunakan sumber-sumber sejarah maka digunakan kekuatan narasi dan juga studi kasus jadi dia mengamati itu kualitatif sementara kuantitatif penelitiannya pada angka maksudnya angka seperti apa bahwa gejala sosial ini kemudian diukur ada tolak ukurnya dihitung dengan cara menggunakan variable-variable karena dia mengukur dia membandingkan jadi ada dua variable yang bisa dia bandingkan maka dia bentuknya komparatif atau korelasi menghubungkan dua variable atau survey mencari data dengan cara angket yang kemudian nanti hasilnya diberupa angka jadi kalau dilihat di sini kamu yang penting metodenya aja dulu menggunakan metodenya apa kalau metodenya tadi nih yang di atas kalau metodenya wawancara saya tambahin dia di sini wawancara kalau dia di sini menggunakan metode pengolahannya wawancara kemudian pengamatan maka masuknya adalah yang kualitatif tapi kalau misalnya dia pakenya angket maka dia bentuknya adalah kualitatif oke sebentar oke oke sebentar mana nih oh 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 panjang sama teman ya 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 mudah-mudahan ini lalu lanjut lanjut berikutnya di sini permasalahan perumusan masalah oke inti dari perumusan masalah yaitu harus bisa menjawab pokok masalah yang ada jadi kamu lihat dulu masalahnya apa maka perumusan masalah harus menjawab pokok masalah yang ada kalau kualitatif karena dia menginginkan pembahasan yang dalam maka dia menggunakan kata mengapa atau bagaimana tapi kalau dia kuantitatif karena sifatnya tadi membandingkan atau menghubungkan maka biasanya menggunakan apakah apakah ini mempengaruhi apakah ada hubungan antara ini sama ini apakah ini lebih baik jadi gunakannya kata apakah itu kuncinya ya untuk merumuskan permasalahan perumusan masalah lanjut lagi di sini untuk mengidentifikasi alasan terjadinya kelompok sosial nah alasan kelompok sosial itu pastinya ada karena kesamaan nanti kamu bisa lihat apakah dia kesamaan atas dasar keturunan kalau keturunan berarti dilihat hubungan darah daerah asal ini biasanya dari asal yang sama walaupun dia bukan saudara sama-sama dari Surabaya sama-sama dari Aceh agama berarti kesamaan agama kepentingan bisa ekonomi sosial politik atau misalnya apalagi nih contohnya hobi itu juga bisa itu alasan terbentuknya kelompok sosial kamu tinggal melihat arahnya kemana kemudian di sini lima ciri kelompok oke mengkategorikan sebagai kelompok tertentu biasanya ini yang dicari adalah Pak Guyuban dan Pak Tembayang kalau Pak Guyuban intinya adalah dia akrab intim eksklusif langgeng sementara kalau Pak Tembayang dia lebih pada sementara tidak akrab dan formal gitu ya jadi nanti kamu tinggal lihat mana nih contoh-contoh kalau Pak Guyuban contohnya apa keluarga sahabat tetangga itu Pak Guyuban tapi kalau Pak Tembayang lebih pada organisasi organisasi-organisasi yang sifatnya formal maka dia masuk dalam Pak Tembayang lanjut kemudian di sini pembentukan kelompok tertentu siswa dapat menjelaskan alasan perbentuknya kepentingan tersebut oke jadi kalau dilihat kepentingan ekonomi maka ketujuan ekonomi apa sih ini tadi sudah kita bahas sedikit di atas sudah saya bahas bahwa kelompok ekonomi biasanya kaitannya untuk kepentingan kehidupan masyarakat ekonomi adalah untuk kemenuhan kebutuhan tadi ya kebutuhan sandang pangkapan atau kaitannya dengan produksi konsumsi dan produksi kemudian kalau politik apa untuk lebih pada penyelenggaraan pemerintahan yang adil terusnya kesejahteraan kalau hukum apa hukum lebih pada keadilan politik seperti apa disini membentikan misalnya kebijakan kalau pendidikan apa itu lebih ke sana alasan tadi sudah kita bahas mentukan antara partikular sama eksklusif nah ini aduh saya gak memberikan keterangan partikular ini apa sih partikularisme itu yaitu untuk mementingkan kepentingan individu terhadap kelompok nah kaitannya apa eksklusif eksklusif adalah dia membatasi untuk hal yang sama jadi menentukan bedaan persamaan persamaan antapartikular sama ekspresi ini apa sama-sama terbentuk atas dasar apa namanya hal yang sama itu kesamaannya partikulasi adalah dia mementingkan kelompok individu ataupun kelompoknya maka eksklusif kesamaannya dia juga ada kelompok yang biasanya cenderungannya sama mementingkan kelompok dia berbentuk kelompok perbedaannya apa kalau eksklusif disini lebih pada tidak boleh kelompok lain masuk dia lebih pada spesial eksklusif menutup kepentingan untuk orang lain sementara kalau partikular ini dia bisa saja terbuka selama menguntungkan jadi partikularisme ini lebih pada yang mengedepankan kepentingan individu atau kelompoknya dibanding kelompok lain intinya yang penting dia ada kepentingan yang dia ambil itu partikularisme kalau eksklusif dia hanya kelompok yang solid akrab dekat dan dia bersifat ya itu tadi intim dan dia gak boleh kelompok lain masuk jadi persamaannya apa nih partikular sama eksklusif pada dasarnya mereka karena partikularisme ini kelompok yang punya kepentingan tertentu ya dia biasanya saling menguntungkan satu sama lain artinya dia bisa akrab dan dekat kalau eksklusif kan juga memang akrab dan dekat cuma walaupun bedanya partikularisme ini selama ada kepentingan yang dia miliki dia selalu mengedepankan kepentingannya kalau eksklusif udah yang penting gak boleh ada orang masuk kadang-kadang partikularisme ini juga sama kepentingan kelompoknya sendiri yang lain gak boleh masuk sudah partikularisme dia eksklusif pula itu bisa saja terjadi berarti kalau seperti itu hubungannya apa nih persamaannya ya sama-sama dia hanya mementingkan kelompok sendiri saja tertutup buat semua orang karena dianggap tidak menguntungkan bagi partikular gitu ya lanjut disini praktek partikularisme eksklusif hampir sama dalam kepentingan pribadi atau personal jadi kalau disini keterangan partikularisme adalah mengedepankan kepentingan pribadi untuk misalnya mencakup ekonomi politik jadi biasanya disini masyarakat yang sifatnya partikularisme banyak menimbulkan konflik kenapa karena kaitannya karena dia hanya mementingkan kelompok sendiri saja hanya untuk dirinya saja atau kalau dilihat eksklusif juga sama biasanya mengedepankan eksklusif ini tertutup sehingga untuk menimbulkan konflik juga karena dia hanya hanya pasti bergaul dengan kelompoknya saja sehingga cenderung untuk memisahkan diri dari masyarakat kan gitu kan artinya ini kelompok kita loh dia agak menjaga jarak dengan masyarakat kalau yang partikularisme selama dia menghubungkan ya dia akan ikut kalau enggak yaudah gak usah nah ini intinya sih sama-sama nanti menghubungkan antara partikularisme sama kepentingan pribadi kalau partikularisme dengan kepentingan pribadi jelas aja jelas ada gitu kan bahwa dia untuk kepentingan sendiri kalau dia menguntungan tadi kalau yang eksklusif untuk kepentingan pribadi apa dia mengedepankan kelompoknya untuk sebagai tetap eksis kayak gitu kurang lebih lalu disini kehidupan dalam bidang tertentu menghubungkan dengan ketidakadilan oke deh jadi ada masalah di bidang ekonomi politik sama pendidikan hubungannya apa sama ketidak keadilan berarti kalau di bidang ekonomi ketidakadilan sosialnya apa ketidakmerataan misalnya di bidang politik apa disini lebih pada kepentingan politik yang hanya untuk mengikuti kepentingan kelompoknya aja kalau pendidikan seperti apa ketidakadilan sosialnya dimana hanya diberikan kepada misalnya orang-orang tertentu saja pendidikan pendidikan maksudnya apa sih kaitan dengan ketidakadilan sosial dimana misalnya oh gak adil nih untuk yang misalnya kok apa namanya ketika misalnya untuk tes misalnya perlunya tes ini adalah untuk mengukur kemampuan tapi ternyata sekarang gak perlu lah pakai tes orang mengatakan ini gak gak adil bahwa penting juga mengedepankan bahwa apa namanya kemampuan nah itu itu masuk ke menganalisis kenapa bisa muncul seperti itu menjadi tidak adil apakah praktek yang salah dimana jadi ambil contoh contoh sosial kemudian menganalisis hubungannya dengan ketidakadilan sosial tidak merataan kan gitu bisa ketidakmerataan di bidang baik itu ekonomi mempengaruhi kependidikan itu pun bisa menganalisis hubungannya lalu berikutnya disini juga disajikan permasalahan sosial di bidang publik siswa gagasan memecahkan masalah ini macam-macam bisa karena dia langka buruk fasilitasnya gak ada atau gak seimbang intinya mengumumkan gagasan sebenarnya inti soal ini lebih pada gagasan memecahkan masalah artinya dilihat dulu akarnya seperti apa akar masalahnya seperti apa maka gagasan yang diberikan carilah gagasan yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut jadi kamu lihat dulu inti masalahnya dan itu yang harus diselesaikan maka itu gagasan yang dianggap efektif gitu ya nanti soalnya relatif sih kalau untuk soal kemudian ini materinya saja dulu balik lagi hubungan mobilitas dengan partikularisme bahwa dalam hubungan sosial mobilitas tadi perpindahan status sosial dalam latisan atau antarsosial misalnya perpindahan status tadinya dari buruh kemudian dia menjadi manajer itu kan mobilitas nah kalau partikularisme mengedepankan kepentingan pribadi nah hubungannya apa di banyak lingkungan jadi kalau kita lihat begini kadang-kadang dalam prakteknya praktek partikularisme ini menghambat terjadinya mobilitas dalam masyarakat perbedaan di bidang ekonomi politik hukum sehingga sulit untuk berkembang ekonomi menjaga partikularisme misalnya oh dia hanya mau bekerjasama dengan apa namanya kelompok pemilik modal yang menyebabkan partikularisme ini dia punya rekanan-rekanan tertentu yang menghambat proses berkembangnya mobilitas si pedagang-pedagang kelas menengah yang gak punya modal nah itu partikularisme kaitan dengan mobilitas berarti partikularisme menghambat mobilitas bagi pedagang itu di bidang ekonomi pun juga dengan politik partikularisme seperti apa oh hanya keturunannya bukan keturunan sorry ayah yang sekarang misalnya oh dinasti dari dia meneruskan atau pengaruhnya kemudian anaknya keponakannya untuk menjadi pimpinan dia punya pengaruh yang besar sehingga orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah tadi walaupun dia punya potensi untuk mobilitas naiknya susah karena tidak memiliki hubungan baik di atau hubungan darah dalam struktur politik misalnya jadi yang jadi ketua umum ya kalau enggak istrinya anaknya misalnya saudaranya iparnya keluarga itu aja menjadi misalnya kepala politik sementara kader-kader yang lain yang tidak ada hubungan apa-apa akan sulit untuk menjadi pimpinan itu kan menghambat mobilitas itu kaitannya dengan partikularisme di bidang hukum pun sama jadi intinya partikularisme dia hanya mementingkan golongan saja misalnya oh dia dapat dihukum lebih berat atau apa sehingga mobilitas sosialnya banyak sekali orang-orang yang akhirnya kan kalau dihukum dan sebagian di jatuh hukuman sebagai cap sebagai narapidana dan sebagainya menyebabkan sulit untuk naik status sosial gitu ya itu contoh dari kisian ini kemudian yang di bawah upaya mencapai kestaraan kestaraan itu adalah kesamaan perlakuan tanpa memandang latar belakang masyarakat tanpa melihat dari agama suku dan sebagainya jadi kalau lihat perbedaan tertentu di bidang ekonomi politik hukum dan sebagainya maka kestaraan di sini seperti apa merumuskan upaya mencapai kestaraan berarti kamu lihat mana upaya yang melakukan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan tadi di bidang ekonomi politik maupun hukum jadi kalau hukum yaudah berarti tidak pandang bulu politik bahwa memberikan kesempatan pada semua orang untuk partisipasi politik di bidang ekonomi pun sama memberikan kesempatan seluas-luasnya pada orang-orang yang memang mungkin mempunyai potensi ekonomi ataupun dia gerak sosial maka semua orang punya kesempatan atau kesempatan ya iyalah perlakuan yang sama pada setiap anggota masyarakat lalu disini apa lagi upaya menciptakan harmoni ini juga sama tadi harmoni pada dasarnya kamu saling menghargai jadi upayanya paling enggak pertama akomodatif sama komunikasi itu yang utama akomodatif yaitu menyelesaikan konflik menyelesaikan konflik dilakukan dengan komunikasi efektif ini kata kuncinya jadi kalau misalnya mewujudkan harmoni sosial ya sudah lah apa yang sikap yang perlu dikembangkan ya akomodatif sama komunikasi dan efektif walaupun mungkin nanti ada bentuknya ya termasuk tengah rasa itu kan masuk ke akomodatif ya sikap akomodatif apa namanya kerjasama dan sebagainya itu akomodatif lanjut disini penyebab konflik ini juga sebenarnya umum saja makanya tidak terlalu saya bahas tapi intinya siswa dapat menganalisis akar penyebab konflik konflik itu disebabkan oleh dua kalau tidak perbedaan perbedaan ataupun perubahan perbedaan ini bisa kepentingan pendapat kebudayaan kalau perubahan sosial pada dasarnya setiap perubahan sosial bisa menyebabkan konflik kayak misalnya perubahan di bidang misalnya konfliknya apa sih karena perubahan sosial misalnya konfliknya ini di masyarakat oke deh kayak perubahan sistem tapi sekarang sih udah enggak ya mungkin di awal-awal tentang misalnya ojek online sama yang konvensional menimbulkan konflik ya itu bisa perubahan sosial atau perubahan sosial penggunaan gadget yang merupakan menjadi konflik antar generasi orang tua merasa bahwanya anaknya kok cek aja sih sementara komunikasi sekarang ya ini dianggapnya enggak sopan ya nelfon-nelfon dan sebagainya tapi itu sebenarnya sebenarnya bentuk perubahan sosial antar generasi muda sama generasi sebelumnya ini bisa menjadi itu itu contoh dari perubahan sosial lalu disini ada peta konflik nah ini nih peta konflik jadi kalau untuk peta konflik sebenarnya mudah saja ketika kita lihat ada teks coba buat peta konfliknya peta konflik itu ada 5 sebenarnya ini oke lah ini ada yang bilang 6 boleh aja yang penting sumber konfliknya apa isunya apa sumber konflik apa yang menjadi penyebab sumber konflik apa jadi kalau misalnya ada narasi tentang konflik disitu kita lihat apa sih masalahnya nanti yang ditanya apa nih sumber konfliknya kah atau isunya apa masalahnya apa pihaknya siapa yang berkonflik hasilnya apa termasuk disini sikap perilaku mungkin lebih pada bagaimana penyelesaiannya itu masuk di sikap dan perilaku dari si perilaku sebenarnya disini ada si Fabio mungkin di semester 5 atau semester 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 3 sama 4 kelas 2 kamu pernah melakukan pemetaan konflik ini ada hampir sama ini penjelasannya saja ada juga karena disini soalnya dikatakan dapat membuat peta sebenarnya kalau peta konflik itu cuma ini tapi disini saya tambahkan juga ini ada materi tentang pembuatan peta konflik ini saya hanya memoto nah ini foto karena kaitannya nanti khawatir dikeluarkan gambar karena membuat membuat nah disini dikeluarkan tentang gambar mungkin ini pernah di Pak Fendi waktu itu sempat saya tanya memang soal kayak begini pernah Pak oh anak-anak pernah saya ajarin kok oh ya sudah berarti disini mengingatkan lagi bahwa disini ada beberapa simbol-simbol karena tuntutannya membuat peta konsep peta konflik maka mungkin nanti akan digambarkan misalnya ini ada yang konflik A sama B kemudian selesainya melalui ini maka gambarnya seperti apa yang jelas disini ada gambar yang berzig-zak ini menunjukkan bahwa dia yang sedang berkontik perselisihan oh kalau tanah mencerminkan mana sih pengaruhnya mana aktivitasnya jadi kalau dari paling gambarnya sih sederhana paling menggunakan garis zig-zag putus-putus atau garis yang tanah jadi gak sebanyak ini tapi paling gak simbol saja paling gak kamu ingat aja kalau yang jizak itu yang sebagai pelaku utama itu yang sebagai perselisihan gitu ya kurang lebih begitu terus mana lagi peran pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik ini tentang konflik juga revolusi penyelesaiannya bagaimana peran pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik pihak ketiga biasanya menggunakan mediasi dan arbitrasi bedanya kalau dia pakai mediasi pihak ketiga sebagai fasilitator kalau arbitrasi pihak ketiganya sebagai pembuat keputusan kalau mediasi berarti hanya sekedar memfasilitasi kayak misalnya oh ada konflik di apa namanya antara siswa maka fasilitator siapa wali kelas wali kelas ya udah ketemu dan salah mana itu mediasi arbitrasi pihak ketiganya pembuat keputusan wali kelas juga nih tapi disitu yaudah tapi kamu buat surat perjanjian pokoknya kalau yang kamu berantem lagi udah keluar aja dari sekolah nah itu arbitrasi pihak ketiganya pembuat keputusan sementara kalau tadi mediasi saya coba menengah yudah coba ketemu siapa si A sama B yuk ketemu kenapa sih oh yaudah kamu ngomong deh eh gini-gini ya sudah sepakat ya salaman ya udah nah itu mediasi jadi nanti kamu bisa melihat peran dapat menjelasin peran pihak ketiga pihak ketiga ini sebagai apa nih mediasi kah atau arbitrasi gitu ya lanjut disini ada konflik sosial tinggal dikit lagi mudah-mudahan bisa bahas semua konflik sosial oh tinggal dikit lagi konflik sosial menjelaskan dampak konflik terhadap integrasi atau segregasi sosial disintegrasi artinya perpecahan lawannya integrasi kalau integrasi penyakuan disintegrasi lebih pada perpecahannya contoh konflik apakah dia larinya ke disintegrasi atau segregasi itu cuma pilihannya aja jadi kamu bisa melihat nih dampak konflik itu kalau misalnya ada contoh dari contoh itu arahnya apakah masyarakatnya itu menjadi pecah atau akhirnya ada segregasi ini pemisahan dipisahkan masyarakatnya beda dengan integrasi kalau integrasi cenderung pada mereka akan konflik terus perpecahan pecah kalau segregasi sosial hanya pemisahan saja ini kelompok ini sama ini dipisahkan itu segregasi contohnya kayak misalnya apa ya segregasi ya yang satu ditaruh di mana namanya kayak dulu sempat kayak misalnya SMA SMA ini tawuran terus akhirnya dipisahin nih satu sekolah akhirnya dipindahkan ke daerah dulu SMA 6 gitu kan SMA 6 dipindahkan 70 sorry sama SMA mana kemudian dijauhin sehingga tidak terjadi itu yang namanya segregasi kurang lebih contoh segregasi gitu pemisahan di antara orang yang berkonflik kalau bentuk disintegrasi konflik tadi menyebabkan disintegrasi menyebabkan perpecahan menyebabkan walaupun kalau segregasi perpecahan ya bu ya sudah memang perpecahan tapi segregasi itu lebih pada akhirnya ada ada kelompok-kelompok yang kemudian menjadi berbeda kalau disintegrasi kecenderungan untuk perpecahan konflik itu sudah kelihatan kalau segregasi hanya pemisahan aja sih bentuk di sana apakah dia konflik biasanya tidak saling hampir kayak terfragmentasi bahasanya hampir mirip segregasi dengan fragmentasi nanti tinggal kamu lihat apakah dia bentuknya segregasi atau bentuknya ke disintegrasi dan yang terakhir disini ini konflik juga teks paskah terjadinya konflik merumuskan upaya untuk menciptakan disintegrasi sosial atau kohesi sosial merumuskan upaya kenapa ini disini intinya sih sebenarnya lebih pada bagaimana menciptakan integrasi setelah pasca konflik jadi disini ada teks tentang konflik setelah terjadi konflik apa upaya untuk dilakukan integrasinya bagaimana sih supaya menyatu lagi hampir kayak pemecahan masalah atau penyelesaian konflik tapi yang menciptakan integrasi atau kohesi kohesi sama penyatuan sosial kadangkali yang menciptakan integrasi seperti apa bisa dengan bentuk misalnya rekonsiliasi dalam bentuk menemukan kembali menjalin komunikasi lagi dalam bentuk artinya ini sudah terjadi konflik biasanya pasca konflik ini bisa sudah terselesaikan atau belum tapi yang jelas kalau sudah mencapai integrasi berarti konflik ini sudah selesai sudah diadakan solusinya nah bagaimana supaya lebih integrasi lagi lebih menyatu berarti dibutuhkan yang namanya komunikasi yang efektif jadi kuncinya sebenarnya penciptaan integrasi ini pada satu adanya koordinasi sama kemudian dua ada koordinasi ada sikap akomodasi kemudian ada dan koordinasi boleh koordinasi atau konsolidasi ada koordinasi 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 diantara pihak-pihak yang tadi sempat konflik sampai akhirnya terjalinlah komunikasi sehingga tercapai yang namanya integrasi sosial seperti itu nah ini ini secara garis besar merupakan isi-isi dari ujian sekolah yang bisa kita bahas sama-sama ya walaupun tidak semuanya dalam bentuk soal ada beberapa yang saya beri soal ada pulau yang tidak dari sini sampai sini ada yang mau ditanya atau tidak enggak ada sudah ya sudah ada terus tadi direkam gak Nena direkam direkam ya direkam bu sama oke Chris nanti bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain yang tidak hadir untuk hari ini ibu-ibu silahkan kita boleh minta izin buat dokumentasi gitu enggak bu boleh boleh berarti teman-temannya pada buka nih kameranya ya ya ayo buka kamera enggak apa-apa yang lagi bobok-bobok juga enggak apa-apa dibuka kameranya on game sama-sama nih ya terima kasih bulis terima kasih oh thank you bulis oke deh terima kasih juga ada foto saya nih si widat terima kasih ya sama-sama nih terima kasih juga ya didokumentasi boleh didokumentasi nanti kirim ke saya juga ya ibu saya izin izin apa foto izin ya silahkan ya silahkan 1 dan 3 1 dan 3 1 dan 3 udah oke terima kasih juga buat anak-anakku semua sebelum kita tutup sebenarnya begini saya berharap semoga keikhlasan kamu ini saya luar biasa banget kamu mau hadir di 26 orang gitu kan libur-libur gitu kan hari minggu hujan-hujan deres-deres enak banget buat tidur tapi ternyata masih mau untuk belajar gitu kan untuk mau gimit lagi bentuknya jadi saya kalau melihat Melati agak sedikit merasa berdosa karena saya pernah punya janji untuk PT bersuara karena dia maunya ngerekam didengerin terus gitu kan itu saya ingat cuman aduh kok gak kesampaian baru mau buat kok mintanya gimit aduh berarti kan perlu banyak juga udah lah sekalian gak usah gitu maaf ya Melati ya maka saya mikir udah lah seperti itu juga maka saya berharap sambil berdoa semoga keikhlasan kamu nih ikhlas banget untuk belajar mendapat keberkahan gitu ya mempermudah kamu dalam belajar dapat hasilnya sesuai dengan apa yang kamu mencapkan amin ini ujiannya bisa berjalan lancar kemudian yang kedua ini besok kan kita udah mau ujian sekolah ini nih buat yang suka hadirnya terlambat gitu ya tolong untuk pagi-pagi saya sih gak apa-apa gitu saya teleponin cuman kalau bisa jangan terus-terus diteleponin ini nanti gini pas yang ada aja disini juga pagi sebelum jam setengah tujuh siapkan kalau kita gimit dulu sebentar ya memastikan bahwa kamu hadir jadi kira-kira jam 6.15 saya akan buka gimit jadi kalau bisa kamu siap sambil mengetes apakah jaringannya ada apa enggak jadi saya harap sih cuma 15 menit aja kok kita gak lama-lama jadi 6.15 sampai 6.30 selesai selebihnya kamu langsung masuk lagi saya cuma mau memastikan bahwa kamu hadir ini nanti juga akan saya share di grup di grup kelas ya bahwa ini ada aturan di mana kalau bisa ini ada Foujan ya disini Foujan aktifkan ya dan teman-teman yang lain mohon bantuannya gitu kalau misalnya ketika ngeliat di list ini belum hadir kita gak kalau gak salah nanti untuk dapat hadir kamu langsung ke panitia jadi gak bikin list ke saya lagi siap PJJ siap US enggak tapi nanti dari panitia sudah ada daftar hadir yang otomatis akan terlihat siapa yang belum hadir atau tidak tapi saya sebelum itu kan saya gak bisa punya link itu saya gak bisa lihat cuma sebagai wali kelas saya sih harapannya saya juga bisa mengontrol kamu membantu kamu untuk ayo ayo ini ujian jadi 15 menit ini kesepakatan juga buat yang lainnya kelas lain juga sama 15 menit untuk di meet dengan wali kelas kita doa bersama dulu memastikan sambil cek jaringan dan sebagainya memastikan bahwa semuanya hadir dan teman-teman juga bantuan teman-temannya juga untuk saling mengingatkan karena disinilah kekompakan kalian walaupun dalam bentuk ujian sekolah bukan berarti kompak yang jawaban aja tapi termasuk disini saling mengingatkan untuk ayo nak ayo teman-teman yuk nih ujian nih kendala-kendala termasuk kendala ini berikan komunikasi kepada yang efektif terus kemudian yang kedua juga begini apa namanya tadi untuk terima kasih kepada Lika pagi-pagi saya nanya untuk apa namanya apa Lika tadi yang saya nanya sama kamu fakta integritas fakta integritas kebetulan sudah semua dikumpulkan terima kasih semuanya fakta integritas sudah dikumpulkan dan juga nanti kalau bisa karena bentuknya semuanya sudah masuk semua terima kasih